Dia tidak merasakan kerutan apapun pada kulit kepala Master Pavilion. Lembut. Halus. Sama seperti kulit wanita muda. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala Master Pavilion menyadari kejanggalan si gila dan langsung berkata dengan marah. Tidak ada, tidak ada. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan dengan cepat melahap kekuatan suci dalam tubuh ketua Master Pavilion. Kepala Master Pavilion pun menepis tangan si gila. Kinfei yang tertawa diam-diam dan berkata, Saudara bela diri senior frenzy, sepertinya kau sedang bersenang-senang. Uhuk-uhuk. Wajah orang gila itu memerah dan dia berkata, Jangan bilang, wanita ini tidak boleh jelek. Hah. Kinfei yang tercengang. Kupikir karena dia jelek, dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Tetapi sekarang tampaknya ada alasan lain. Kata orang gila. Alasan lain. Kinfei yang berbisik. Lalu apa kemungkinan alasannya? Tidak perlu terburu-buru sekarang, akan ada banyak peluang di masa depan. Orang gila itu tertawa diam-diam lalu menatap Yezong dan yang lainnya. Ayo lanjutkan. Ketika mereka bertemu dengan boneka darah, Yezong dan yang lainnya tidak begitu khawatir lagi. Orang gila membantu mereka melahap kekuatan jahat itu. Dalam sekejap mata. Setengah bulan berlalu. Kelompok itu telah melangkah lebih dari 100 mil ke Valen Fali. Kemana pun mereka pergi, mereka tidak melepaskan artefak ilahi atau seni ilahi apapun. Sekarang, sudah terdapat ratusan artefak ilahi dan ratusan seni ilahi di dalam cincin alam semesta matman. Dan level terendah adalah legendaris. Namun, mereka tidak menemukan satupun artefak ilahi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Valen Fali sungguh-sungguh mempunyai benda suci yang menentang surga. Dan jumlah boneka darah yang mereka temui sepanjang jalan tidak kurang dari 2 atau 300. Qin Fei yang baik-baik saja selama dia bertanggung jawab menemukan harta karun. Tapi matman sedang sibuk. Setiap kali mereka bertemu dengan boneka darah, penghalang itu akan hancur. Dan setiap kali penghalang itu hancur, dia harus membantu semua orang melahap kekuatan jahat. Tetapi tampaknya melahap kekuatan jahat ini akan memberinya manfaat besar. Karena Qin Fei yang memperhatikan bahwa kultivasi orang gila akan meningkat setiap kali dia melahap kekuatan jahat. Sudah lebih dari setengah bulan, mengapa kita tidak istirahat sejenak? Orang gila juga bisa mendapatkan kembali kekuatan keilahiannya. Naga leluhur menyarankan. Dilihat dari keadaannya, dia merasa kasihan terhadap lunatik. Baiklah. Ye Zong mengangguk. Mereka baik-baik saja, tetapi mereka takut orang gila itu akan menggunakan terlalu banyak kekuatan keilahiannya. Kelompok itu mengamati sekelilingnya dan memasuki lembah kecil di dekatnya. Leluhur naga hitam segera mengeluarkan setumpuk besar pelet kekuatan dewa dan kristal dewa dan meletakkannya di depan orang gila. Dia berkata, cepat dan seraplah. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Orang gila itu terkekeh saat dia duduk di tanah dan dengan gila-gilaan menyerap energi pelet kekuatan dewa dan seni dewa. Qin Fei yang melirik naga leluhur. Naga leluhur ini benar-benar memperlakukan orang gila itu sebagai harta karunnya yang berharga dan takut kalau dia akan membuatnya lelah. Pada tingkat ini, naga leluhur naga hitam pasti akan membawa orang gila ke pulau naga ilahi setelah meninggalkan neraka raja dunia bawah. Jika orang gila bisa memasuki pulau naga ilahi, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Karena pada saat itu, orang gila akan bisa mendekati raja naga dan dewa naga, dan dari sanalah, mengetahui kekuatan dewa naga yang sebenarnya. Sekarang, Qin Fei yang tidak lagi peduli dengan naga lainnya. Bahkan penguasa naga dan naga leluhur lainnya tidak memberinya tekanan sebanyak sebelumnya. Satu-satunya hal yang ditakutkannya sekarang adalah naga es. Dia telah merasakan kekuatan naga es lebih dari sekali, itu pasti eksistensi yang tak terkalahkan. Hal yang paling penting adalah, naga es dan binatang kecil emas memiliki hubungan yang sangat baik. Jika binatang emas kecil itu menyerangnya juga, itu akan menjadi bencana baginya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Qin Fei yang menoleh dan mengamati lembah di sekitarnya. Lembah ini sangat tenang, seharusnya tidak ada boneka darah. Sekarang, dia juga mengeluarkan kristal dewa dan menyesuaikan kondisinya. Tunggu. Tapi tiba-tiba, dia melirik ke arah matman. Kekuatan dewa si orang gila telah berubah menjadi kekuatan jahat, bagaimana mungkin dia masih bisa menyerap energi kristal dewa dan pelet kekuatan dewa. Ketika dia bertanya secara diam-diam kepada matman, matman pun mengemukakan bahwa dirinya tidak tahu. Terus terang, Qin Fei yang cukup iri dengan situasi si gila saat ini. Dia tidak hanya dapat menyerap kekuatan jahat, dia juga dapat menyerap energi kristal dewa dan pelet kekuatan dewa. Ini berarti bahwa, hanya dalam aspek ini saja, si gila lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Jika dia tidak menggunakan batu jiwa, kecepatan kultifasi matman pasti akan berkali-kali lipat lebih cepat darinya. Dong. Saat semua orang tengah menyesuaikan diri, tiba-tiba terdengar serangkaian langkah kaki yang memekakkan telinga di luar. Pada saat itu, tanah bergetar mendengar suara langkah kaki. Hem. Dalam sekejap. Semua orang membuka mata dan melihat ke arah langkah kaki itu. Langkah kaki itu masih sangat jauh. Kekuatan jahatnya pun sangat kuat, mereka tidak bisa melihat pemilik jejak kaki itu dengan mata telanjang. Namun, dilihat dari suara langkah kakinya, itu pasti boneka darah yang luar biasa besar. Waspadalah. Yezong berkata dengan suara rendah. Selain matman, semua orang bangkit dan mengelilingi matman untuk melindunginya. Suara langkah kaki itu makin dekat. Lembah kecil ini mulai berguncang, kerikil berguling ke bawah seolah hendak runtuh. Namun, pemilik jejak kaki itu tampaknya tidak memperhatikannya dan terus berjalan melewati lembah itu. Fiuh! Semua orang menghela napas lega. Meskipun mereka tidak melihat pemilik langkah kaki itu, mereka merasakan aura yang menakutkan. Alam Surga Kesembilan Kesempurnaan Agung Meskipun mereka telah bertemu banyak boneka darah dalam setengah bulan terakhir, tidak ada satupun dari mereka yang telah melampaui Alam Surga Kesempurnaan Agung kesembilan. Meskipun hanya ada sedikit perbedaan antara Alam Surga Kesempurnaan Agung dan Alam Surga Kesembilan Kesempurnaan Agung, kekuatan mereka benar-benar berbeda. Bahkan mereka tidak ingin menghadapi boneka darah seperti itu. Dong! Namun, tepat saat semua orang mulai rileks, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti dan mulai berjalan ke arah mereka lagi. Hem! Semua orang terkejut. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah kaki raksasa turun dari langit. Puncak gunung di sebelah kiri lembah kecil itu langsung hancur oleh kaki ini. Segera setelah, suatu sosok besar muncul di luar penghalang. Ras setan darah. Yezong dan yang lainnya menatap sosok itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Orang gila, ayo pergi. Naga hitam naga leluhur berteriak. Itu benar. Raksasa itu adalah Blood Demon. Tingginya 50 meter dan memancarkan aura mengerikan. Bukankah itu hanya boneka setan darah? Apa yang anda takutkan? Orang gila itu bingung. Kamu tidak mengerti. Boneka setan darah ini dapat berubah bahkan sebelum malam tiba. Teriak Yezong. Apa? Ia dapat berubah bahkan sebelum malam tiba. Orang gila itu tercengang. Mata Kinfei yang juga bergetar. Mereka telah mengenal ras iblis darah sejak lama. Tentu saja, mereka tahu seberapa kuat ras iblis darah yang telah berubah. Dan setan darah di hadapan mereka tingginya 50 meter, yang berarti kekuatannya setara dengan penguasa kota kuno surga misterius. Raksasa bermata satu. Karena raksasa bermata satu juga tingginya 50 meter. Kinfei yang masih ingat betapa kuatnya raksasa bermata satu setelah bertransformasi. Bahkan saat menghadapi penghancuran diri dari alam surga kesempurnaan agung ke-9, ia dapat dengan mudah memblokirnya. Ayo pergi. Orang gila itu tidak berani ragu dan segera bangkit. Leluhur naga hitam secara pribadi membawa orang gila keluar dari lembah kecil dan melarikan diri kekejauhan. Yezong juga menyapuk Kinfei yang dan mengikuti dari dekat di belakang naga leluhur naga hitam dan orang gila. Kaisar binatang, ketua master pavilion, naga leluhur lainnya, dan Wang Ming tentu saja tidak berani ceroboh. Ledakan. Ketika boneka setan darah melihat sekelompok orang, matanya langsung memancarkan cahaya haus darah. Lebih-lebih lagi. Di bawah tatapan tak percaya Kinfei yang dan Matman, ia benar-benar mengambil langkah misterius. Dan langkah ini adalah seni bantu ilahi tingkat tertinggi. Mustahil. Boneka iblis darah tahu cara menggunakan seni ilahi. Keduanya tercengang. Kalau tidak, menurutmu kenapa kita mencalonkan diri? Dapat dikatakan bahwa boneka iblis darah ini bahkan lebih mengerikan daripada ras iblis darah. Yezong berkata dengan suara yang dalam. Itulah kebenarannya. Meskipun ras setan darah kuat, mereka lebih mudah dibunuh. Dan itu hanya bisa berubah pada malam hari. Tapi boneka setan darah. Ia dapat berubah sewaktu-waktu, dan bahkan jika ia terbunuh, selama masih ada sedikit daging dan darah yang tersisa, ia dapat terlahir kembali. Jadi, menghadapi boneka setan darah, mereka harus menghindarinya sebisa mungkin. Tetapi boneka setan darah ini tampaknya tidak berniat melepaskan mereka dan terus mengejar mereka. kemanapun ia pergi, gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, meninggalkan jejak kaki yang besar. Yezong, ketua master pavilion, kaisar binatang, dan naga leluhur lainnya semuanya menggunakan seni dewa tambahan saat mereka melihat situasi yang tidak baik. Saya harap itu tidak berubah. Kalau tidak, setelah bertransformasi, kecepatannya akan meningkat pesat, dan kita hanya bisa melawannya. Kata naga leluhur naga hitam dengan suara yang dalam. Mengaum. Bicara tentang iblis. Begitu naga leluhur berpakaian hitam mengatakan ini, boneka setan darah tiba-tiba meraum. Tubuhnya yang besar tiba-tiba membesar dengan liar, dan rambut berwarna merah darah tumbuh di sekujur tubuhnya. Sebentar lagi. Tubuhnya menjadi setinggi 500 meter seperti kera raksasa berwarna merah darah, memancarkan aura yang ganas. Kalian berdua tinggallah di sini. Sisanya ikut aku keluar dan cepat singkirkan benda itu. Yezong dengan tegas menjatuhkan Qin Fei Yang, bergegas keluar dari penghalang, dan menyerang ke arah-keram merah darah raksasa. Dan saat dia bergegas keluar dari penghalang, dia melambaikan tangan lamanya, dan penghalang suci pun muncul, menyelimuti si gila Qin Fei Yang dan penghalang si gila. Meskipun penghalang yang ia buat tidak dapat menghentikan kekuatan jahat masuk, namun penghalang itu dapat memblokir fluktuasi pertempuran. Dengan cara ini, dengan perlindungan Wang Ming dan naga leluhur lainnya, bahkan jika mereka bertarung dari jarak dekat, Qin Fei Yang dan orang gila itu tidak akan terpengaruh. Kaisar Binatang, Ketua Master Pavilion, dan delapan naga leluhur pasti tidak akan berani ceroboh. Hampir pada saat yang sama ketika Yezong keluar, mereka juga bergegas keluar dari penghalang. Melarikan diri. Itu sudah tidak realistis. Karena begitu boneka setan darah berubah, mustahil untuk melarikan diri. Adapun kekuatan jahat di Valen Valley, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya karena ada orang gila di sekitar. Alasannya adalah karena mereka pernah memasuki lembah kejatuhan sebelumnya. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya mampu bertahan selama satu jam di dalam kekuatan jahat. Asal mereka bisa mengakhiri pertempuran dalam waktu setengah jam, kembali ke penghalang, dan membiarkan orang gila itu melahap kekuatan jahat, maka nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Ledakan. Pertempuran dimulai. Tidak ada yang berani ceroboh. Mereka langsung mengembangkan seni ilahi tingkat tertinggi dan menyerang boneka setan darah. Qin Fei Yang, bagaimana menurutmu? Mengapa kita tidak membunuh mereka di sini saja? Orang gila itu menatap medan perang dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya. 2672. Bagaimana? Qin Fei Yang terkejut dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sederhana. Selama kita berbalik dan pergi sekarang, mereka secara alami akan mati di Valen Valley. Si gila mencibir. Kejam. Qin Fei Yang terdiam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, tapi itu tidak berguna. Tidak berguna. Si orang gila mengerutkan kening. Kami baru menjelajah sedikit lebih dari 100 mil ke Valen Valley. Mengingat cara mereka berkultivasi, meninggalkan Valen Valley semudah melangkah atau mengangkat kaki. Pada saat itu, mereka paling-paling hanya akan terkikis oleh kekuatan jahat dan tidak akan terancam kehilangan nyawa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Si gila mengangguk. Yang paling penting adalah meskipun kita membunuh mereka di sini, mereka tidak akan mati. Bagaimanapun juga, mereka meninggalkan jiwa mereka di luar. Jadi tidak ada gunanya melakukan ini. Sebaliknya, ini akan mengekspos kita. Tentu saja, jika Dewa Naga ini tidak tiba-tiba melompat keluar, itu tidak masalah. Tapi sekarang, Dewa Naga ini telah kembali. Kita harus mempersiapkan tindakan balasan terlebih dahulu. Dan rencana awalku adalah terus bersembunyi dan melihat apakah kita bisa memasuki Pulau Naga Ilahi. Karena setelah memasuki Pulau Naga Ilahi, kita akan bisa dekat dengan Dewa Naga. Sekalipun kita tidak bisa mendekati Dewa Naga, kita masih bisa mendekati Naga dan Putri. Para Naga dan Putri adalah istri dan putrinya. Mereka pasti lebih mengenalnya daripada kita. Hanya dengan memahaminya kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Kata Qin Fei Yang. Si gila bertanya, jadi sekarang kamu tidak berencana membunuh mereka. Tentu saja kami akan melakukannya. Meskipun kita tidak bisa membunuh mereka sepenuhnya, menghancurkan tubuh dan jiwa mereka akan memberi kita banyak waktu. Lagi pula, kultivasi mereka sangat tinggi. Butuh waktu lama untuk merekonstruksi tubuh dan jiwa mereka. Tetapi kita harus menggunakannya untuk menemukan harta karun di Valen Fali terlebih dahulu. Seperti yang bisa kau lihat, boneka darah di sini tidak mengenali siapapun. Terutama boneka setan darah. Tanpa bantuan mereka, kami tidak akan bisa bergerak sedikitpun. Kata Qin Fei Yang. Bukankah masih ada Raja Yu dan yang lainnya? Orang gila bertanya, bagaimana jika kita menghadapi krisis yang fatal? Apa yang harus kita lakukan? Jika Raja Yu dan yang lainnya tewas dalam pertempuran untuk melindungi kita, apakah kamu akan merasa senang? Itu pasti tidak akan terasa enak. Menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah, hati nurani yang gelisah. Namun, Master Pavilion Umum, Kaisar Binatang, dan para naga berbeda. Tidak masalah bahkan jika aku mati. Pendeknya. Ada tenaga kerja gratis, dan kita tidak akan kehilangan apapun. Mengapa kita tidak memanfaatkannya? Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Bocah, kau benar-benar pengkhianat. Ketika orang gila itu mendengar hal ini, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sama di sini. Qin Fei Yang terkekeh. Orang gila itu berkata dengan nada meremehkan, jangan bicara tentang aku, aku tidak selicik kamu. Kalian semua berpikir untuk membunuh mereka. Bagaimana mungkin kalian tidak bersikap jahat? Wajah Qin Fei Yang penuh dengan penghinaan. Orang gila itu tertawa datar dan menatap naga leluhur naga hitam di medan perang. Dia meraung, Tuan, lakukan yang terbaik. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut. Lihat-lihat. Di satu sisi, dia berpikir untuk menyakiti orang lain, dan di sisi lain, dia bersorak untuk orang lain. Kalau ini tidak jahat, lalu apa? Medan perang. Sebelas pinakel ultimate powerhouses terus membombardir boneka Blood Demon. Bahkan boneka setan darah yang setingkat dengan Cyclops pun kesulitan melawannya. Seratus napas. Boneka setan darah hancur berkeping-keping, daging dan darahnya musnah. Suara mendesing. Setelah pertempuran berakhir, kesebelas dari mereka tidak berani menunda dan segera memasuki penghalang. Guru, Anda hebat sekali. Orang gila itu terkekeh. Begitu banyak dari kita yang bekerja sama untuk menghadapi boneka Blood Demon, dan sebenarnya butuh seratus napas untuk menghadapinya. Hebat sekali. Naga hitam naga leluhur yang terkutuk. Ekspresi orang lain juga cukup jelek. Kekuatan boneka setan darah benar-benar di luar imajinasi mereka. Untungnya, hanya ada satu boneka Blood Demon. Jika ada delapan atau sepuluh, mereka mungkin akan menjadi pihak yang menderita. Itu juga sangat kuat, oke. Jika saja aku atau Libuer, mungkin dia akan langsung membunuh kita dengan sebuah tamparan. Kata orang gila. Itu benar. Naga leluhur tersenyum. Setelah orang gila melahap kekuatan jahat dalam tubuh mereka satu per satu, dia bersiap meninggalkan medan perang. Karena fluktuasi pertempuran mungkin menarik sejumlah besar boneka setan darah. Tapi tiba-tiba, Kin Feiyang sepertinya telah menangkap bayangan darah di kabut darah di depannya, dan jejak keterkejutan muncul di matanya. Apa yang salah? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Mengapa ada bayangan darah? Gumam Kin Feiyang. Mungkinkah ada sejenis makhluk hidup di lembah jatuh ini? Tapi itu tidak mungkin. Karena bahkan setan darah tidak berani masuk, bagaimana mungkin ada makhluk hidup lainnya? Itu pasti ilusi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Yezong dan yang lainnya juga menatap Kin Feiyang dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Kalau begitu, ayo cepat kita pergi. Jangan sampai boneka blood demon tertarik. Itu akan merepotkan. Kata Yezong. Dalam. Semua orang mengangguk. Setelah keributan itu, semua orang tidak lagi bersemangat untuk beristirahat dan bergegas mencari harta karun. Kelompok itu menahan aura mereka dan perlahan-lahan masuk lebih dalam. Sepanjang perjalanan, mereka menemui banyak seni ilahi dan artefak ilahi. Mereka juga sering bertemu boneka setan darah. Dua bulan kemudian, mereka berada 300 mil di kedalaman Valen Fali. Setelah mencari selama berhari-hari, bahkan Yezong dan para naga leluhur pun tak kuasa menahan rasa lelah. Padahal sebenarnya mereka lelah dan cemas. Karena sampai sekarang, mereka bahkan belum menemukan satupun artefak ilahi yang menantang surga. Awalnya, sebelum mereka datang, mereka semua punya harapan besar. Namun seiring berjalannya waktu, mereka bahkan tidak menemukan satupun artefak ilahi yang menentang surga. Ini merupakan semacam siksaan bagi mereka. Tunggu. Tiba-tiba, naga leluhur naga hitam melambaikan tangannya dan berhenti, menatap ke depan dengan terkejut. Semua orang mengira mereka telah bertemu dengan boneka setan darah lainnya, jadi mereka semua menginjak rem, wajah mereka penuh kewaspadaan. Sepertinya ada aura segel. Naga leluhur naga hitam bergumam. Aura seekor anjing laut. Mata kinfeyang dan sigila tiba-tiba bergetar. Kalau ada aura segel, bukankah itu berarti mereka telah bertemu dengan artefak ilahi yang menantang surga. Mereka tergesa-gesa merasakan dengan seksama. Setelah beberapa saat, keduanya mengepalkan tangan, dan memang ada aura segel di kehampaan. Kesini, mari kita kesana dan melihatnya. Naga leluhur naga hitam menunjuk ke kiri, dan setelah berbicara, dia bergegas berlari. Yezong dan yang lainnya juga tidak sabar untuk mengikutinya. Apa yang sedang terjadi? Dari apa yang terlihat, mereka tampaknya tahu bahwa ada artefak ilahi yang menentang surga dengan segel. Orang gila mentransmisikan suaranya. Ini bukan pertama kalinya mereka berada di neraka Raja Nether, apa yang aneh tentang pengetahuan mereka? Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah tidak membiarkan artefak ilahi yang menentang surga ini jatuh ke tangan mereka. Kinfeyang berpikir. Apa yang perlu dipikirkan? Kita telah sepakat sebelumnya bahwa artefak ilahi pertama yang menentang surga akan menjadi milikku. Kata orang gila. Kau sungguh mempercayainya. Kinfeyang terdiam. Apa? Mereka berani berbohong padaku. Orang gila itu merasa puas dan meremehkan. Saya tahu apa yang mampu kamu lakukan. Tanpamu, mereka tidak akan bisa melanjutkan mencari harta karun di lembah jatuh. Dan Yezong dan naga leluhur lainnya pasti tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Lagi pula, tujuan mereka bukanlah satu atau dua artefak ilahi yang menantang surga, tapi untuk mencari seluruh lembah jatuh. Tetapi ketua pavilion lord berbeda. Mata Kinfeyang bersinar. Beri tahu saya. Kata orang gila. Mengapa para naga membawanya? Sangat sederhana, para naga tidak benar-benar memperlakukannya sebagai sekutu, sama seperti bagaimana kita memanfaatkan para naga sekarang, semata-mata karena kekuatannya dan ingin dia menjadi pekerja bebas. Dia juga sangat jelas tentang hal ini. Belum lagi satu atau dua, bahkan jika dia menemukan seratus artefak ilahi yang menantang surga, para naga tidak akan membiarkannya mendapatkan satupun. Dan semua orang di sini, kecuali kaisar binatang, adalah lawannya. Tetapi kaisar binatang tidak mau menolongnya secara terbuka. Dengan kata lain, dia sendirian. Anda dapat membayangkan situasinya. Jika ada kesempatan untuk mendapatkan artefak ilahi yang menantang surga, apakah menurutmu dia akan bersikap lunak? Dia pasti tidak akan bersikap lunak. Dia pasti akan merebutnya lalu meninggalkan lembah jatuh untuk bersembunyi dan memurnikan kekuatan jahat dalam tubuhnya. Kinfeyang mentransmisikan suaranya. Dia berani. Jika dia melakukan ini, dia pasti akan membuat marah para naga. Pada saat itu, bukan hanya dia saja, melainkan seluruh paviliun harta karun akan hancur karena tindakan bodohnya. Kata orang gila. Kaka, apakah menurutmu nilai artefak ilahi yang menantang surga tidak dapat dibandingkan dengan paviliun harta karun? Kinfeyang tidak berdaya. Hah! Orang gila itu tertegun. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Meskipun pasukan paviliun harta karun tersebar di seluruh dunia kuno dan memiliki kekayaan tak terbatas, namun itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan artefak ilahi yang menentang surga. Karena nilai artefak ilahi yang menantang surga tercermin dalam kekuatan tempurnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Jika dia harus memilih, dia juga akan memilih artefak ilahi yang menantang surga alih-alih paviliun harta karun. Artefak ilahi yang menentang surga adalah eksistensi terhebat di dunia ini selain dari senjata berdaulat. Setiap artefak ilahi yang menentang surga memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika ketua paviliun benar-benar mendapatkan artefak ilahi yang menantang surga, itu bahkan mungkin membuat para naga takut dan tidak berani menyerangnya. Karena jika mereka benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka, artefak ilahi yang menentang surga sudah cukup untuk membuat para naga membayar harga yang mahal. Lagipula, para naga bahkan tidak memiliki satupun artefak ilahi yang menentang surga. Satu-satunya senjata ilahi yang berdaulat, tapi itu bukan sesuatu yang dapat mereka kendalikan. Kinfei yang berpikir. Masuk akal. Sepertinya kita harus waspada terhadapnya. Orang gila bergumam. Pada saat yang sama. Kaisar binatang melirik Kinfei yang dan yang lainnya. Matanya berkedip saat dia menyampaikan suaranya, awan tertinggi, jika nanti benar-benar ada artefak ilahi yang menentang surga, kamu harus merebutnya. Merebut. Ketua paviliun Lord terkejut. Jangan khawatir. Busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi yang menentang surga lainnya telah direnggut oleh Kinfei yang. Kekuatan naga saat ini tidak sekuat sebelumnya. Bahkan jika kau merebut artefak ilahi yang menentang surga, selama kau dapat kembali ke tanah suci hidup-hidup, para naga tidak akan berani melakukan apapun padamu. Sang Kaisar binatang berpikir. Ketua paviliun Master merenung sejenak lalu bertanya dalam hati, bagaimana denganmu? Saya jelas tidak bisa bergerak. Bagaimanapun, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kepercayaan longsun. Kaisar binatang menyampaikan suaranya. Oke. Ketua paviliun Lord menjawab diam-diam dengan tatapan dingin di matanya. 2673. Satu momen berlalu. Sebuah kotak muncul di kabut darah di depan mereka. Alun-alun itu tingginya sekitar 50 hingga 60 kaki, dan ada pilar batu setinggi beberapa meter di tengahnya. Dan di atas pilar batu itu, ada kotak besi panjang. Kotak besi itu panjangnya sekitar 2 meter dan lebar satu kaki. Tidak ada kilauan di sekujur tubuhnya, dan terlihat sangat biasa saja. Tetapi, Kinfei yang menatap kotak besi itu, dan matanya berkedip. Karena aura segel yang mereka rasakan berasal dari kotak besi ini. Jelas sekali. Di dalam kotak besi itu ada artefak yang menantang surga. Haha. Surga tidak mengecewakan mereka yang bekerja keras. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya saya menemukan artefak yang menantang surga. Ye Zong dan naga leluhur lainnya juga sangat gembira. Kepala master paviliun dan kaisar binatang juga tersenyum lebar, tetapi ada sedikit kesan dingin yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Namun, meski mereka gembira, mereka tidak kehilangan akal. Dan tak seorang pun bergegas menuju alun-alun. Karena ada sekelompok boneka darah di semua sisi alun-alun. Itu benar. Bukan satu atau dua, tetapi sekelompok, totalnya lima hingga enam ratus. Dan boneka darah ini semuanya berada di puncak alam sembilan surga. Ada yang salah. Kinfei yang menekan kegembiraan di hatinya dan perlahan-lahan mengerutkan kening. Apa yang salah? Yezong tertegun dan berbalik menatapnya dengan curiga. Semua orang tahu bahwa boneka darah ini tidak memiliki kesadaran. Secara logika, mereka seharusnya sama seperti boneka darah yang kita temui sebelumnya, berkeliaran di lembah jatuh seperti hantu. Tapi boneka darah di sini. Mereka sebenarnya berkumpul dan berkeliaran di sekitar alun-alun. Kalau dilihat-lihat, mereka lebih mirip penjaga kotak besi. Kinfei yang merenung. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar. Itu benar. Mengapa seperti ini? Kinfei yang berkata, perasaan ini, seolah-olah ada seseorang yang diam-diam mengendalikan mereka. Berbicara tentang ini. Kemudian, dia teringat bayangan darah yang secara tidak sengaja dia tangkap saat itu. Mungkinkah itu bukan ilusi pada saat itu? Apakah benar-benar ada makhluk hidup di Valen Valley? Memikirkan hal ini, Kinfei yang tidak dapat menahan rasa merinding di punggungnya. Bahaya Valen Valley sudah jelas bagi semua orang. Seberapa mengerikan makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sini? Kontrol. Ketika Yezong dan yang lainnya mendengar kata-kata Kinfei yang, mereka tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggung mereka. Jika benar-benar ada seseorang yang mengendalikan boneka darah ini dari bayang-bayang, maka orang ini, dia tidak berani memikirkannya. Mereka benar-benar tidak berani memikirkannya lagi. Li Bu, Er, kau hanya melebih-lebihkan. Ini mungkin hanya kebetulan. Kaisar binatang tiba-tiba berkata. Saya harap ini hanya kebetulan. Gumam Kinfei yang tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Ayo cepat dan serang. Kata kepala Master Pavilion. Itu benar. Apakah kita akan menyerah hanya karena ada yang memanipulasi kita dari balik layar? Saya yakin tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Kaisar binatang menambahkan. Apa? Ye Zong dan naga leluhur lainnya menarik nafas dalam-dalam. Benar sekali. Sekalipun ada yang mengendalikan boneka darah ini, mereka tetap harus bertarung demi mereka. Lebih-lebih lagi. Ini hanya imajinasi Li Bu, Er dan tidak bisa dianggap serius. Menyerang. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Teriak Ye Zong. Membunuh. Langsung. Kesebelas penguasa itu bergegas keluar dari pesona dan menyerbu ke arah boneka darah. Sama seperti terakhir kali. Ye Zong memasang penghalang lain di luar Kinfei yang untuk memastikan keselamat mereka. Ledakan. Pertempuran dimulai. Lima hingga enam ratus boneka darah bagaikan sekelompok setan berdarah dingin. Mata mereka dipenuhi dengan haus darah saat mereka menerkam ke arah sebelas orang itu. Segala macam seni ilahi beradu di udara. Ledakan. Retakan. Tanah di sekitar mereka runtuh dan amblas. Namun, alun-alun itu masih utuh. Kinfei yang dan ilmuwan gila mendekati medan perang dan menyaksikan adegan ini. Kinfei yang tiba-tiba bertanya, kakak senior ilmuwan gila, apakah kamu menyadari adanya fenomena aneh? Fenomena aneh apa? Ilmuwan gila itu curiga. Aku ingat saat kita bertarung dengan blood demon terakhir kali, sepertinya arahnya juga ke sini. Tetapi mengapa boneka darah di sini tidak waspada saat mereka sudah begitu dekat? Juga. Secara logika, mengingat kultivasi kelompok Yezong dan boneka iblis darah, riak pertempuran mereka seharusnya telah menyebar ke separuh lembah jatuh. Tetapi ketika kami pertama kali datang ke sini, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tapi jaraknya cuma 200 mil. Apakah itu normal? Kinfei yang mengerutkan kening. Ilmuwan gila itu tertegun sejenak lalu mengangguk. Sekarang setelah kau menyebutkannya, ini agak aneh. Apakah ada hal lain yang tersembunyi di lembah Valen? Mata Kinfei yang berbinar dan dia tiba-tiba berkata, Ayo mundur. Mundur. Sang ilmuwan gila berhenti sejenak dan bertanya, bersiap untuk membunuh mereka. Apa yang anda pikirkan? Kinfei yang memutar matanya dan berkata, Aku memikirkan sebuah kemungkinan, jadi aku ingin mengujinya. Oke. Ilmuwan gila itu mengangguk dan mulai mundur bersama Kinfei yang. Wang Ming dan ilmuwan gila mengikuti mereka berdua untuk melindungi mereka. Satu mil, dua mil, lima mil. Ketika mereka mundur lima kilometer jauhnya, jejak keheranan muncul di wajah mereka. Karena ketika mereka mundur ke sini, mereka tidak bisa mendengar suara kelompok Yezong dan boneka setan darah yang bertarung, mereka juga tidak bisa merasakan riak-riak pertempuran. Dengan kata lain, suara dan riak pertempuran paling jauh hanya dapat menjangkau sepuluh mil. Mustahil. Meskipun mereka menekan kultivasi mereka, mereka masih berada di puncak alam sembilan surga. Jika pertempuran antara para ahli tingkat ini terjadi di luar, bahkan jika mereka berada jutaan mil jauhnya, mereka akan dapat merasakannya dengan jelas. Ilmuwan gila itu terkejut. Tampaknya Valen Fali dapat meredam riak pertempuran. Seharusnya ini ada hubungannya dengan kekuatan jahat di sini. Kata Kinfei yang. Karena ini adalah satu-satunya penjelasan. Kekuatan jahat di Valen Falii benar-benar berbeda dari kekuatan jahat di luar. Kekuatan jahat. Sang ilmuwan gila mengamati kabut darah di luar penghalang dan berkata, ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Apa itu? Kinfei yang berhenti. Sang ilmuwan gila berkata, sesuatu dilembah jatuh sepertinya memanggilku. Apa? Kinfei yang terkejut. Aku tidak tahu apa yang memanggilku, tetapi aku merasa sangat dekat dan tampaknya sangat penting bagiku. Ilmuwan gila itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kebingungan. Kinfei yang bertanya, dari mana datangnya kekuatan yang memanggilmu? Kedalamannya. Kata ilmuwan gila. Kedalaman. Kinfei yang menatap kekedalaman lembah jatuh. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, dia mempercayai kata-kata ilmuwan gila itu. Karena ilmuwan gila mengatakan ada, maka pasti ada. Namun, berbagai tindakan orang gila itu memang tidak masuk akal. Dia tidak hanya bisa menyerap kekuatan jahat di luar, dia bahkan bisa menyerap kekuatan jahat yang tidak biasa di lembah jatuh. Mungkinkah ilmuwan gila, benar-benar berhubungan dengan raka Raja Nether? Tunggu. Aku ingat, sebelum memasuki raka Raja Nether, kamu pernah berkata bahwa ada seseorang yang berkata kepadamu, jika kamu memiliki kesempatan untuk memasuki raka Raja Nether, kamu harus datang dan melihatnya. Kinfei yang bertanya. Ya. Orang tua itu yang mengajariku teknik menantang surga. Ilmuwan gila itu mengangguk. Siapa dia? Kinfei yang penasaran. Ini. Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya mendengar suaranya, tetapi saya belum pernah melihatnya secara langsung. Ilmuwan gila itu tampaknya menyembunyikan sesuatu. Kinfei yang melihatnya namun tidak mengungkapnya. Ini karena setiap orang mempunyai sedikit rahasia di dalam hatinya. Misalnya, dirinya sendiri. Sang tanpa bayangan yang selama ini diam-diam menolongnya, menyemangatinya, dan mengajarinya, itulah rahasia di dalam hatinya. Karena itu, ilmuwan gila itu tidak mau mengatakannya dan dia tidak bisa memaksanya. Karena orang ini memintamu datang ke neraka Raja Nether, mungkinkah dia sudah menduga bahwa kamu mampu menyerap kekuatan jahat itu? Kinfei yang bertanya. Ini. Saya benar-benar belum mendengar dia menyebutkannya. Saya selalu berpikir bahwa alasan mengapa saya dapat menyerap kekuatan jahat di neraka Raja Nether adalah karena teknik yang menentang surga yang saya kembangkan. Tetapi ketika saya memasuki Valen Valley, saya menyadari bahwa seharusnya tidak sesederhana itu. Ilmuwan gila itu mengerutkan kening. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar punya banyak rahasia. Saya juga cukup bingung. Ilmuwan gila itu tersenyum pahit. Menurutku, satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran dan dapat menjelaskannya dengan jelas adalah senior tua yang mengajarimu teknik yang menentang surga. Kata Kinfei yang. Ya, ilmuwan gila itu mengangguk. Jangan terlalu banyak berpikir. Sebaliknya, kita harus menyelami lebih dalam. Saat kita mencapai kedalaman, secara alami kita akan tahu apa yang memanggilmu. Mari kita awasi ketua pavilion terlebih dahulu. Jangan biarkan dia merebut benda suci itu. Kata Kinfei yang. Jangan pernah pikirkan itu. Ilmuwan gila mendengus dingin dan segera mendekati medan perang bersama Kinfei yang dan Wang Ming. Ini harus dikatakan. Yezong dan yang lainnya memang sangat kuat. Dalam waktu sesingkat itu, lebih dari setengah dari lima hingga enam ratus boneka darah telah dibantai oleh mereka. Yezong dan kaisar binatang bahkan mengaktifkan hukum api. Semua boneka darah yang terbunuh langsung dibakar oleh hukum api, tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Beberapa saat kemudian berlalu. Akhirnya, tak ada satupun boneka darah yang tersisa. Mereka semua terbunuh. Meskipun boneka darah ini tidak sebaik boneka setan darah, mereka tetap saja merepotkan untuk dihadapi. Yezong menggelengkan kepalanya. Ya, semua orang mengangguk. Segera setelah, semua orang menatap kotak besi di pilar batu di tengah alun-alun, wajah mereka penuh dengan keserakahan. Retakan. Ledakan. Namun, pada saat ini, tanah di bawah kaki semua orang tiba-tiba mulai hancur. Mengaum. Diiringi serangkaian raungan yang dahsyat, 10 sosok besar melesat keluar dari tanah. Boneka setan darah. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Itu benar. Yang tiba-tiba keluar dari tanah adalah boneka setan darah. Lebih-lebih lagi, ketinggian terendah adalah 40 meter. Boneka setan darah tertinggi bahkan tingginya 60 meter. Jumlahnya 10. Bagaimana mereka bisa bertarung melawan 10 boneka setan darah? Sang ilmuwan gila meraung, bunuh mereka sebelum mereka berubah. Kata-katanya membangunkan semua orang. Langsung. Yezong dan yang lainnya menerkam 10 boneka setan darah. Yezong dan delapan naga leluhur masing-masing mengambil satu. Kaisar binatang dan kepala Master Pavilion bergabung untuk membunuh salah satu boneka setan darah. Karena boneka setan darah hanya ada 10. Di pihak Yezong, totalnya ada 11 orang. Jika Ketua Master Pavilion dan Kaisar binatang dapat dengan cepat membunuh salah satu di antara mereka, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang. Namun, idenya bagus, tapi kenyataannya kejam. Tanpa menunggu mereka menyerang, ke-10 boneka setan darah langsung berubah. Tubuh mereka yang tingginya ratusan meter bagaikan raksasa purba, memancarkan aura yang ganas dan dahsyat. Ledakan. Setelah bertransformasi, ke-10 boneka setan darah mengayunkan tinjunya yang sebesar gunung dan menghantam ke arah Yezong dan yang lainnya. 2674 Ledakan. Menghadapi pukulan 10 boneka iblis darah, meskipun Yezong dan yang lainnya telah mengembangkan seni beladiri tingkat tertinggi agar dapat membunuh mereka dalam satu pukulan. Mereka tetap tidak sebanding dengan 10 boneka iblis darah. Bahkan ketika seni ilahi tingkat tertinggi menghantam tinju 10 boneka setan darah, itu tidak membuat mereka mundur selangkah pun. Sebaliknya, seni beladiri tingkat tertinggi milik Yezong dan yang lainnya dihancurkan oleh tinju 10 boneka iblis darah. Benar sekali. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan seni beladiri tingkat tertinggi milik Yezong dan yang lainnya. Lebih-lebih lagi. Tinju besar itu, kekuatan yang mengerikan itu, tiba-tiba mendarat di tubuh mereka. Aduh. Langsung. Yezong dan yang lainnya terpental dan terbanting kegunakan. di belakang mereka, darah mengucur dari mulut mereka. Hanya dalam satu putaran, Yezong dan yang lainnya terluka parah. Kaisar binatang dan kepala master pavilion akan lebih baik. Bagaimanapun, itu dua lawan satu. Namun meski begitu, wajah mereka sepucat kertas. Situasinya tidak baik. Tatapan orang gila itu menjadi gelap. Baiklah. Qin Fei yang juga mengangguk. Ketika mereka pertama kali bertemu boneka setan darah, Yezong dan yang lainnya dapat dengan mudah menghadapinya karena hanya ada satu. Pikirkan tentang itu. Jika sebelas orang yang bekerja sama bahkan tidak dapat menghadapi satu boneka setan darah, akankah mereka tetap menjadi eksistensi terkuat di dunia kuno? Tapi sekarang, total ada sepuluh boneka setan darah. Ini hampir merupakan situasi satu lawan satu. Bahkan Yezong dan yang lainnya tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Tuan muda, mengapa Yangli dan saya tidak pergi dan membantu mereka? Wang Ming bertanya melalui telepati. Wang Ming dan Yangli telah menjaga Qin Fei yang sepanjang waktu. Ini adalah tugas mereka. Mereka tidak perlu memedulikan hal lainnya, mereka hanya perlu melindungi Qin Fei Yang. Tetapi situasi saat ini sudah di luar apa yang bisa ditangani Yezong dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Jangan bergerak. Bagaimanapun, Kaisar Binatang dan Kepala Master Pavilion mengetahui metodemu seperti punggung tangan mereka. Pendeknya. Aku tidak memintamu untuk bertindak, jadi tetaplah di sisiku dengan patuh. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Ya. Keduanya menjawab dengan hormat. Dia lalu menatap Yezong dan yang lainnya. Mereka bangkit dari tanah satu demi satu. Kepala dan wajahnya tertutup debu, dan dia tampak sangat menyedihkan. Kulitnya menjadi semakin jelek. Siapa yang mengira akan ada 10 boneka setan darah yang menyergap di sini? Tunggu sebentar. Penyergapan. Boneka darah tidak memiliki kesadaran, jadi bagaimana mungkin mereka bisa melakukan penyergapan? Mungkinkah? Benarkah seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, bahwa ada seseorang yang mengendalikan boneka darah ini dari balik layar? Memikirkan hal ini, sekelompok orang itu tak dapat menahan perasaan merinding saat mereka buru-buru mengamati keadaan di sekelilingnya. Tetapi dia tidak menemukan seorang pun yang mencurigakan di sekelilingnya. Dia pun tidak merasakan aura asing apapun. Tatapan kaisar binatang berkedip saat dia menyampaikan suaranya, Awan tertinggi, ini kesempatan kita. Cepat. Dipahami. Kepala Master Pavilion diam-diam menjawab dan berteriak, Kalian tahan saja mereka, aku akan mengambil kotak besi. Setelah berkata demikian, Kepala Master Pavilion bergegas menuju kotak besi itu. Mengenai hal ini, Yezong dan naga leluhur lainnya tidak curiga apapun. Menurut mereka, Ketua Pavilion Master tidak punya nyali untuk bertindak gegabuh. Ledakan. Mereka melepaskan aura mereka dan menyerang ke arah sepuluh boneka setan darah bersama kaisar binatang. Namun, Qin Fei Yang dan Mat Man memiliki senyum dingin di mata mereka. Benar saja, mereka benar. Apa rencananya? Pikiran orang gila. Kita jelas tidak bisa mengungkapnya sekarang. Karena ketika berhadapan dengan Yezong dan yang lainnya, dia bisa sepenuhnya menyangkalnya. Kita harus menunggu sampai dia melarikan diri dengan harta karun yang menantang surga sebelum menghentikannya. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa membela diri. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Kalau begitu, mari kita lakukan. Tinggalkan klon di sini untuk membuatnya bingung. Orang gila itu tersenyum diam-diam, lalu sebuah klon pun muncul. Qin Fei Yang dan Wang Ming juga meninggalkan klon dan kemudian diam-diam mundur. Perhatian kaisar binatang, Yezong, dan yang lainnya tertuju pada sepuluh boneka setan darah. Perhatian kepala Pavilion Master juga tertuju pada kotak besi. Dengan demikian, tidak seorang pun menyadari bahwa mereka berempat sudah pergi. Ledakan. Yezong dan yang lainnya bertarung melawan sepuluh boneka setan darah lagi. Dengan kekuatan mereka, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menunda sejenak. Suara mendesing. Kepala Master Pavilion telah terbang ke puncak pilar batu dan menatap kotak besi di dekatnya dengan cahaya hijau di matanya. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan meraih kotak besi itu. Begitu kotak besi itu berada di tangannya, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan tatapannya juga melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya di luar medan perang. Ada sedikit ejekan di matanya. Jadi kenapa kalau dia tidak takut dengan kekuatan jahat? Bukankah harta yang menantang surga itu tetap jatuh ke tangannya? Di zaman sekarang, seseorang harus pintar. Segala hal lain tidak ada artinya. Dia melirik Yezong dan naga leluhur. Sekelompok orang idiot. Kalian bisa bertarung perlahan-lahan, aku akan mengambil harta karun yang menantang surga dan pergi terlebih dahulu. Desir. Kepala Master Pavilion mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia langsung menyingkirkan kotak besi itu, berbalik, dan menghilang ke dalam kabut darah, berlari keluar dari lembah jatuh. Hem. Melihat ini. Yezong dan dewa naga leluhur tercengang. Dia tidak datang membantu dan langsung pergi. Mereka jelas tidak bodoh, dan mereka segera menyadari bahwa dia mencoba melarikan diri dengan harta karun itu. Melarikan diri dengan harta karun di depan mereka. Dia pasti memakan isi perut anjing. Bajingan. Kau sedang mencari kematian. Yezong dan yang lainnya sangat marah. Mengabaikan sepuluh boneka Blood Demon, mereka berbalik dan mengejar ketua pavilion. Sekilas senyum terpancar di mata kaisar binatang, dan dia segera mengejar mereka. Sepuluh boneka setan darah juga mengejar mereka tanpa ekspresi. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih cepat dari Yezong dan yang lainnya, yang juga telah mengaktifkan teknik ilahi tambahan tingkat tertinggi. Dengan harta karun yang menantang surga ini, siapakah yang akan saya takuti? Kin Batian, Lu Zheng Yang, kalian mungkin tidak menyangka kalau aku akan mendapatkan harta karun yang menantang surga dengan begitu mudahnya. Kepala pavilion master berlari cepat sambil tertawa tak henti-hentinya. Ia begitu gembira melihat bunga-bunga bermekaran. Situasi istana pembunuh naga sebenarnya tidak terlalu rumit. Kin Batian dan Lu Zheng Yang telah menoleransi awan tertinggi dan kaisar binatang karena mereka dapat menyediakan banyak sumber daya bagi istana pembantai naga. Sumber daya tidak perlu dikatakan lagi. Mereka sangat diperlukan oleh setiap angkatan. Itu sama saja. Awan tertinggi dan kaisar binatang juga sangat waspada terhadap Kin Batian dan Lu Zheng Yang. Karena Kin Batian memiliki harta yang menantang surga. Bila sumber daya merupakan fondasi untuk mempertahankan operasi normal suatu pasukan, maka harta yang tak tertandingi akan menjadi pendukung pasukan tersebut. Dan karena harta karun yang menantang surga inilah istana pembahas minaga mempunyai kualifikasi untuk menantang para naga. Oleh karena itu, kedua pihak ini saling waspada. Namun sekarang sudah berbeda. Kepala pavilion master telah memperoleh harta karun yang tak tertandingi. Saat menghadapi Kin Batian dan Lu Zheng Yang lagi, dia secara alami lebih percaya diri daripada sebelumnya. Dan mulai sekarang, dia akan memiliki lebih banyak pengaruh di istana pembahas minaga. Pendeknya. Manfaat yang dapat diberikan oleh artefak ilahi yang menantang surga sungguh luar biasa. Kau sedang mencari kematian. Berani sekali kalian merampas sesuatu yang menjadi milik kami, para naga. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Berhentilah sekarang juga dan berikan kami harta karun itu dengan patuh. Kami masih bisa memaafkanmu. Tetapi jika kamu tetap keras kepala, biar kukatakan kepadamu, bukan hanya kamu, tetapi bahkan pavilion harta karunmu akan disingkirkan dari alam kuno. Berbagai naga leluhur meraum dari belakang. Dengan harta karun yang tak tertandingi, mengapa aku harus peduli dengan pavilion harta karun? Menghapus. Terserah kamu. Lagi pula, apakah anda sekarang memiliki kualifikasi? Jangan lupa bahwa kalian para naga bahkan tidak punya satupun harta karun yang menantang surga sekarang. Kepala Master Pavilion mencibir tanpa menoleh. Baiklah. Kamu yang meminta. Naga leluhur naga hitam berteriak. Haha. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Kejar aku kalau kau bisa. Kepala Master Pavilion tertawa. Menggunakan teknik tambahan tingkat tertinggi, dia menyapu lembah jatuh seperti kilat. Tanpa halangan kabut darah, bidang penglihatannya terbuka. Namun, sebelum Kepala Master Pavilion bisa bersuka cita, penghalang darah tiba-tiba turun dari langit dan menyelimutinya. Apa ini? Kepala Master Pavilion menjadi pucat karena ketakutan. Segera setelah, kultifasinya anjlok ke alam setengah langkah surga ke-9. Ini. Kepala Master Pavilion tercengang. Ini terasa sangat familiar. Ini adalah, wilayah iblis darah. Mengapa domain setan darah muncul di sini? Halo. Tiba-tiba, terdengar lagi tawa mengejek. Suaranya juga sangat familiar. Wajah Kepala Pavilion Master menjadi sangat ganas. Dia tiba-tiba menatap langit di atas domain setan darah dan melihat empat sosok berdiri di kehampaan di atas. Itu adalah Kinfei Yang, Si Gila, dan Wang Ming. Kepala Master Pavilion meraung, bagaimana mungkin kau? Kinfei Yang tersenyum dan berkata, kami sudah lama mengetahui tipuan kecilmu. Mendengar ini, wajah Kepala Master Pavilion menjadi pucat. Dan, sebelum kau melarikan diri tadi, kau pasti menatap kami dengan tatapan khusus dan mengejek kami dalam hatimu. Aku bahkan berpikir untuk mengejek kami di dalam hatimu. Tapi maaf, itu hanya kloningan kami. Orang gila itu menyeringai. Klon! Mata Kepala Master Pavilion bergetar. Apakah kedua bajingan kecil ini manusia atau hantu? Mengapa otak mereka begitu menakutkan? Baru saja, dia masih mengejek mereka berdua. Hanya mereka yang punya otak yang bisa bertahan hidup di dunia ini, dan yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Namun dalam sekejap mata, dia ditampar keras oleh mereka berdua. Ternyata dialah yang paling bodoh. Ledakan! Tiba-tiba, di Valen Fali, suara pertempuran terdengar lagi. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya mendonga ke arah lembah jatuh dan sedikit mengernyit. Jelas sekali. Ye Zhong dan yang lainnya ditangkap oleh sepuluh boneka setan darah, dan pertempuran dimulai lagi. Lagi pula, setelah bertransformasi, kekuatan dan kecepatan Blood Demon akan meningkat pesat. Dan meskipun Ye Zhong dan yang lainnya telah menguasai seni dewa pembantu tertinggi, sepuluh boneka setan darah pasti juga memilikinya. Dengan kata lain, Ye Zhong dan yang lainnya tidak bisa keluar untuk membunuh ketua Master Pavilion sekarang. Haha! Mendengar fluktuasi pertempuran, kepala Master Pavilion juga tertawa. Selama Ye Zhong dan yang lainnya tidak keluar, itu masih merupakan kesempatan baginya. Dan kesempatan ini adalah untuk melenyapkan Qin Fei Yang dan si gila. Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk bersikap sombong hanya karena Ye Zhong dan yang lainnya belum keluar? Orang gila itu menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah kepala Master Pavilion dengan penuh penghinaan. Kamu tidak memilikinya. Kepala Master Pavilion tersenyum dingin. Jika di luar, berarti ada. Tetapi di neraka, kau hanya berada di alam kesempurnaan agung kesembilan surga. Kata orang gila. Alam kesempurnaan agung surga kesembilan. Kepala Master Pavilion sedikit terkejut, dan seringai di matanya semakin dalam. Aku benar-benar berharap kekuatanmu sekuat mulutmu. Mundurlah, aku akan membunuhnya. Ledakan. Aura si orang gila meledak, dan dia langsung menyerbu ke dalam domain setan darah dan meninju ketua Master Pavilion. Qin Fei Yang dan Wang Ming benar-benar tidak bergerak. Mereka berdiri di luar domain setan darah dan menonton dengan tenang. 2.675 Kamu benar-benar berpikir kamu hebat. Kepala Master Pavilion mendengus. Meskipun kultifasi orang gila telah anjlok ke alam setengah langkah surga kesembilan, ia hanya berada di alam surga kesembilan awal. Baginya, itu sama sekali tidak berarti. Ledakan. Gelombang air bergulung-gulung, memancarkan aura apokaliptik. Hukum air. Kekuatan hukum berada di atas semua kekuatan lainnya. Orang gila mungkin bukan lawannya. Wang Ming mentransmisikan suaranya. Jangan terburu-buru. Jika kami benar-benar tidak bisa mengalahkannya, maka kami akan membantu. Kata Qin Fei Yang. Meskipun dia pernah bertarung dengan Matman sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang kekuatannya. Lagipula, Matman jarang bergerak. Umumnya, saat dia bergerak, gerakannya seperti menginjak-injak rumput kering. Dalam situasi seperti itu, sulit melihat kekuatan Matman yang sebenarnya. Apa yang paling membuatnya penasaran adalah seni setan darah. Orang gila pernah mengatakan bahwa ada jurus kelima, namun hingga kini ia belum pernah melihatnya. Ledakan. Gelombang air itu seakan menutupi langit dan bumi saat mengalir menuju Matman. Orang gila itu tidak menghindar sama sekali dan langsung meninjunya. Dengan suara keras, Matman benar-benar terdorong mundur, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Lebih-lebih lagi. Pada saat tabrakan, hukum air meletus dengan aura apokaliptik, dan domain iblis darah segera runtuh. Kultivasi kepala Master Pavilion juga langsung pulih ke alam surga ke-9. Oh tidak. Tanpa penekanan kultivasi, Matman bahkan lebih kecil kemungkinannya menjadi lawannya. Yang Li exclaim. Qin Fei yang terdiam. Kalau saja orang gila hanya punya uang segini, dia pasti tidak akan berani menantang ketua Master Pavilion. Seni ilahiyahmu telah kehilangan pengaruhnya, biarkan aku melihat apa lagi yang kau miliki. Kepala Master Pavilion tersenyum dingin. Dengan kultivasinya yang telah pulih ke alam surga ke-9, dia secara alami menjadi lebih percaya diri. Dewa air bunga matahari Kenan, hujan panah. Dengan ujung jarinya, kekuatan ilahi mengalir keluar seperti air terjun, berubah menjadi anak panah air yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan kehampaan dan bumi. Mereka berdesakan rapat saat mereka bergegas menuju Matman. Auranya sungguh mengerikan tak tertandingi. Ini adalah seni dewa tingkat tertinggi. Tapi ini, si gila sama sekali tidak panik, malah menampakkan senyum sinis. Ledakan. Dengan pikiran. Jurus ketiga blut dimentiba-tiba muncul. Raja Iblis yang haus darah. Tubuhnya setinggi ratusan kaki, dan dia mengenakan baju besi berwarna merah darah. Dia juga memegang tombak berwarna merah darah di tangannya. Dia tampak seperti Raja Iblis. Aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti seluruh area. Membunuh. Si gila melambaikan tangannya, dan Raja Iblis haus darah segera mengacungkan tombak di tangannya, menebas langit menuju hujan anak panah. Gemuruh. Dentang. Seketika serangkaian ledakan yang mengguncang bumi bergema di dunia ini. Aura penghancur menyebar ke segala arah. Engah. Dalam beberapa tarikan napas, Raja Iblis yang haus darah hancur berkeping-keping. Orang gila itu juga terlempar. Dia memuntahkan darah dan wajahnya pucat pasi. Yang satu berada di tahap sukses kecil dari alam sembilan surga, dan yang satunya lagi berada di tahap kesempurnaan dari alam sembilan surga. Perbedaan antara kultivasi mereka terlalu besar. Wang Ming menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seni setan darah milik orang gila itu memang telah mencapai tingkat tertinggi. Namun seperti yang dikatakan Wang Ming, domain setan darah telah kehilangan pengaruhnya. Bahkan jika orang gila memiliki seni ilahi tertinggi, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan kepala Master Pavilion. Karena perbedaan dalam kultivasi tidak dapat ditambal lagi. Beranikah kau bersikap sombong di hadapanku lagi dan lagi hanya dengan kekuatan sekecil ini? Jika bukan karena Yezong dan yang lainnya, aku pasti sudah membunuhmu. Namun, saya juga harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan mampu merebut harta karun yang menantang surga ini. Kepala Master Pavilion terkekeh. Kemenangan ada di tangannya. Bukankah kamu bersikap sombong terlalu dini? Orang gila itu menyeringai. Hem. Kepala Master Pavilion mengangkat alisnya. Mengapa dia masih saja bersikap sembrono sampai sekarang? Kekuatannya ada tepat di depannya. Sekalipun seni ilahi tidak dapat membunuh pihak lain, dia masih memiliki kekuatan hukum. Apakah pihak lain tidak menyadari hal ini? Tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Kalau tidak, saat aku bergerak, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Kata orang gila. Tanpa sengaja, dia memancarkan aura mendominasi yang mengerikan. Mencari kematian. Kepala Pavilion Master sangat marah. Beraninya dia meremehkannya. Tiba-tiba, aura di tubuhnya berubah drastis. Arus dingin yang menusuk tulang keluar dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Dunia tiba-tiba berubah menjadi musim dingin yang dingin. Arus dingin menembus sum-sum tulang, membuat Kinfei yang dan yang lainnya menggigil. Ini adalah, gaya kedua dari kuil air bunga matahari, segel es. Ekstremnya air, berubah menjadi es. Gaya ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Wang Ming berkata dalam hati. Mata Kinfei yang berbinar. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Dia menemukan bahwa saljunya benar-benar turun seperti bulu angsa. Rasanya seperti benar-benar musim dingin. Lebih-lebih lagi. Kepingan salju ini tak terbayangkan. Setiap kepingan salju berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa. Dompak. Namun dalam sekejap, seluruh dunia menjadi putih. Arus dingin memasuki tubuh, anggota tubuh cepat menegang, bahkan darah pun membeku. Segel S. Dengan teriakan pelan dari kepala Master Pavilion, butiran-butiran salju di langit berhamburan ke arah si gila. Auranya tidak terlalu kuat, tetapi memberi orang rasa krisis yang hebat. Ledakan. Dalam sekejap, orang gila tenggelam oleh kepingan salju. Saat kepingan salju itu bertemu dengan matman, mereka mencair dan berubah menjadi udara dingin yang mengerikan, yang menusuk tubuh matman. Momen berikutnya. Orang gila berubah menjadi patung es. Tuan muda, selamatkan dia. Karena jika ketua Master Pavilion menghancurkan patung es itu sekarang, tubuh si gila juga akan hancur. Pada saat itu, bahkan para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkannya. Wang Ming berteriak diam-diam. Qin Fei yang tidak berbicara, dia pun tidak bergerak. Dia percaya pada si gila. Karena dia berani bersikap sombong, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Aku benar-benar tidak mengerti kemampuan apa yang kau miliki hingga kau begitu sombong padaku. Kepala Master Pavilion menatap patung es yang telah diubah oleh orang gila, matanya penuh dengan penghinaan. Segera setelah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Qin Fei yang, dua cahaya dingin bersinar dari matanya, cuci lehermu sampai bersih, aku akan membunuhmu nanti. Bunuh aku. Qin Fei yang terkejut, lalu berkata sambil tersenyum tipis, tunggu sampai kamu membunuh orang gila dulu. Terlalu mudah bagiku untuk membunuhnya sekarang. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan aku. Aura pembunuh kepala Master Pavilion meledak, dan dia bergegas ke patung es yang telah diubah oleh orang gila, dan mengangkat tangannya untuk menamparnya. Selama patung es itu hancur, tubuh matman juga akan hancur. Dia telah menggunakan jurus ini untuk membunuh entah berapa banyak musuh yang kuat, jadi dia sangat percaya diri. Namun, tepat saat dia hendak menamparnya, aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari patung es itu. Dengan bunyi, krek, es di tubuh matman langsung hancur. Si gila juga muncul. Ini, tubuh kepala Master Pavilion menegang. Dia benar-benar bisa membebaskan diri. Sangat dingin. Dia menatap matman lagi. Dia berdiri di tempat, memegang bahunya dengan kedua tangan, tubuhnya menggigil. Wajahnya juga pucat. Meskipun dia telah terbebas, arus dingin memasuki tubuhnya, membuatnya merasakan dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saat dia dibekukan, dia benar-benar merasa bahwa dia akan mati. Untungnya, dia punya cara untuk mencairkan suasana, kalau tidak, dia akan benar-benar dibunuh oleh ketua Master Pavilion. Ini tidak mungkin. Kepala Master Pavilion menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Seorang kultifator tingkat surga ke-9 benar-benar dapat memecahkan kebekuan. Bahkan jika matman menggunakan seni dewa tingkat tertinggi, itu mustahil. Karena kanon dewa air bunga matahari juga merupakan seni dewa tingkat tertinggi. Sangat aneh. Qin Fei yang bergumam. Menatap mata matman, tampak ada sedikit kebingungan. Apa yang aneh? Wang Ming dan dua orang lainnya menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang tidak menjawab, dan terus menatap si gila. Jangan menunda-nunda. Apa cara lain yang kau punya? Cepatlah dan gunakan. Orang gila itu melenturkan otot dan tulangnya, menatap ke arah ketua Master Pavilion yang berada di dekatnya, lalu tertawa kejam. Mendengar ini, kepala Master Pavilion segera menjadi murka karena terhina, dan telapak tangan yang belum dia pukul sebelumnya tiba-tiba menamparkan dada si gila. Si gila memamerkan giginya, memperlihatkan setumpuk gigi putih. Tiba-tiba, seperangkat baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya, dan aura pembunuh memenuhi langit. Telapak tangan kepala Master Pavilion sebenarnya tidak menyebabkan cedera apapun pada matman saat mengenai baju sirahnya. Hah! Qin Fei yang tercengang. Sebenarnya sudah ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Dia sudah melihat baju sirah di tubuh matman saat mereka bertarung di Pulau Raja Penyu. Ini bukan senjata dewa, tetapi seni dewa. Dibandingkan sebelumnya, baju sirahnya menjadi lebih kuat, dan sudah mencapai tingkat seni dewa tingkat tertinggi. Telapak tangan ketua Master Pavilion hanyalah telapak tangan biasa, dan tentu saja tidak dapat menembus pertahanan baju sirah itu. Anda punya banyak sekali metode. Tapi kenapa? Kekuatan hukum bisa membunuh segalanya dalam hitungan detik. Sang kepala Master Pavilion meraung. Hukum air muncul lagi dan aura penghancur menyebar ke segala arah. Selain kekuatan hukum, metode apalagi yang Anda miliki. Orang gila itu mengangkat alisnya. Ledakan. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Rambut panjang matman langsung berubah menjadi merah darah, seolah-olah Raja Iblis telah muncul. Pupil matanya juga tampak berlumuran darah, dan dia memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Aura pembunuh ini. Tatapan mata Qin Fei yang bergetar. Aura pembunuh ini bahkan lebih mengerikan daripada saat dia mengaktifkan Kill World Art. Dan aura pembunuh ini juga memberinya perasaan yang sangat familiar. Hukum pembantaian. Itu benar. Aura pembunuh yang dipancarkan matman sama persis dengan hukum pembantaian Sueda dan Raja Yu. Orang gila sudah menguasai hukum pembantaian. Tapi bagaimana ini mungkin? Kultifasi orang gila hanya di tingkat 9 surga. Di samping itu, orang gila itu telah bersamanya sejak dia memasuki tanah suci. Bahkan jika dia telah memahami hukum pembantaian, dia pasti mengetahuinya. Tunggu sebentar. Mungkinkah matman sengaja menyembunyikannya sehingga ia dapat menemukan kesempatan yang tepat untuk memberinya kejutan. Ini. Pada saat yang sama. Kepala Master Pavilion, Wang Ming, dan Yang Li juga kebingungan. Hukum pembantaian. Mereka tidak mau mengakuinya. Namun saat ini, aura pembunuh matman, kalau bukan hukum pembantaian, lalu apa itu? Kupikir sebagai ketua Master Pavilion, kau seharusnya punya banyak metode, tapi aku tak menyangka kau hanya punya kitab Dewa Air Bunga Matahari. Kau benar-benar membuatku menantikannya tanpa alasan. Kekuatan hukum. Di hadapanku, kekuatan hukum yang baru saja kau masuki hanyalah sebuah lelucon. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan hukum pada tahap awal. Begitu orang gila selesai berbicara, cahaya darah yang mengerikan tiba-tiba muncul dan melesat ke arah hukum air milik kepala Pavilion Master. Dua kekuatan hukum besar bertabrakan dengan suara keras. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan kehampaan pun runtuh. Aduh! Kepala Master Pavilion memuntahkan seteguk darah di tempat, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah di belakangnya seperti meteorit. Bersamaan dengan mengepulnya debu dan asap, sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul. 2676. Itulah kekuatan hukum. Qin Fei yang bergumam. Orang ini benar-benar memahami kekuatan hukum tanpa ada yang menyadarinya. Tidak cukup baik. Dia bahkan tidak menceritakan hal sepenting itu padanya. Namun sekali lagi, potensi orang gila ini sungguh mengerikan. Sebab sejauh pengetahuannya, satu-satunya orang yang mampu memahami kekuatan hukum sebelum melangkah ke alam abadi adalah dia dan orang gila itu. Mereka berdua monster. Wang Ming dan Yang Li saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan lemah secara fisik dan mental. Sebagai kaisar ilahi dari Istana Pembunuh Naga, siapa yang tahu berapa lama mereka telah berada di alam abadi. Tetapi sampai sekarang, mereka belum memahami satupun kekuatan hukum. Dan sejauh yang mereka ketahui. Saat ini, hanya sedikit orang yang memahami kekuatan hukum di seluruh Tanah Suci. Istana Pembunuh Naga memiliki Kin Batian, Lu Zheng Yang, binatang mulia, dan awan tertinggi. Para naga memiliki yang mulia naga dan Yezong. Dewa naga tentu saja tidak perlu disebutkan. Dengan kultivasi yang begitu kuat, dia pasti telah memahami kekuatan hukum. Selain itu, tidak ada orang lain. Dan semua orang tahu bahwa mustahil untuk memahami kekuatan hukum sebelum mencapai alam abadi. Namun di hadapan mereka, Kin Fe Yang dan si gila sebenarnya telah memahami kekuatan hukum sebelum menerobos ke alam abadi. Monster macam apa mereka? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Kepala Master Pavilion bangkit dari tanah, rambutnya acak-acakan saat dia menatap orang gila itu. Wajahnya yang tertutup kabut penuh dengan ketidakpercayaan. Sungguh mengejutkan bahwa Kin Fe Yang dapat memahami kekuatan hukum sebelum menerobos ke alam abadi. Namun kini, muncul lagi orang gila lainnya. Mustahil. Apa yang tidak bisa Anda lakukan, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Jadi, jangan menghakimi orang lain dengan pandanganmu yang dangkal. Apalagi saya. Orang gila itu tersenyum penuh kuasa, dan hukum pembantaian bergulir, menguasai Kepala Master Pavilion. Saya tidak percaya. Sang Kepala Master Pavilion meraung histeris. Hukum air melonjak keluar, membawa orang mengerikan saat ia menyerbu menuju hukum pembantaian. Ledakan. Kedua kekuatan hukum bertemu lagi. Sama seperti sebelumnya, tidak ada ketegangan sama sekali. Hukum pembantaian orang gila itu benar-benar tidak dapat dihentikan. Kepala Master Pavilion terpental lagi, darah muncrat keluar dari mulutnya. Wilayah iblis darah. Si gila mengeluarkan raungan rendah, dan domain setan darah terbuka lagi, langsung menyelimuti Kepala Master Pavilion. Basis kultivasinya telah jatuh ke alam setengah sembilan surga. Mengikuti dengan saksama. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan hukum pembantaian langsung berubah menjadi anak panah berwarna darah yang melesat ke dahi Ketua Master Pavilion. Ah! Dengan teriakan melengking, kepala-kepala Master Pavilion meledak di tempat. Jiwa keilahiannya pun langsung musnah. Sangat kuat. Wang Ming dan pria lainnya benar-benar ketakutan. Inikah kekuatan orang gila? Selama ini, perhatian mereka tertuju pada Qin Fei Yang, namun mereka tidak tahu bahwa orang gila ini juga merupakan monster mengerikan yang tidak kalah sedikitpun dari Qin Fei Yang. Betapa mengerikannya orang seperti dia jika dia melangkah ke alam abadi. Sampah! Orang gila itu tersenyum meremehkan, dan domain setan darah pun sirna. Ledakan! Tetapi pada saat itu, aura mengerikan muncul di langit. Orang gila itu mendonga dan melihat kekuatan hukum cahaya turun dari langit. Hem! Wang Ming dan Yang Li juga tercengang, dan buru-buru menatap Qin Fei Yang. Karena orang yang tiba-tiba menyerang orang gila itu tidak lain adalah Qin Fei Yang. Menyerang orang gila. Apa yang dilakukan Tuan Muda? Melihat ini, orang gila itu tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mengerahkan hukum pembantaian untuk menyerang hukum cahaya. Ledakan! Kedua kekuatan hukum bertemu. Pemandangan kekuatan penghancur muncul sekali lagi. Di bawah hukum pembantaian orang gila itu, hukum cahaya Qin Fei Yang langsung musnah seperti bayi. Qin Fei Yang mundur beberapa langkah, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Anda ingin mencoba lagi? Orang gila itu melambaikan tangannya dan menarik hukum pembantaian, sambil menatap Qin Fei Yang dengan nada mengejek. Bagaimana mungkin aku berani? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Jadi Tuan Muda hanya menguji seberapa kuat hukum pembantaian orang gila itu. Wang Ming dan Yang Li tercerahkan. Orang gila itu mencabut hukum pembantaian, dan penampilannya kembali normal, tanpa sedikitpun rasa permusuhan atau kebencian. Kemudian, dia melangkah di depan kepala Master Pavilion dan mengambil cincin interspasial dari tangannya. Hai! Berani sekali kau merampas barang-barangku, kebenar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Orang gila itu menyeringai, lalu dengan lambayan tangannya, mengubur jasad kepala Master Pavilion. Wang Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, cara Supreme Cloud jauh lebih dari itu. Ya, kami sangat memahami kekuatan Supreme Cloud. Tanpa benda-benda suci yang menentang surga, bahkan Kaisar Qin dan Kaisar yang tidak dapat mengalahkannya. Baru saja, dia terkejut dengan hukum pembantaianmu, dan kamu membunuhnya dengan cepat, jadi dia tidak punya waktu untuk menunjukkan semua kartu asnya. Yang Li juga menatap orang gila itu dan berkata, terus, jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya untuk kedua kalinya. Orang gila itu mencibir. Benar saja, kau sama seperti Tuan Muda. Wang Ming dan Yang Li tersenyum pahit satu sama lain. Mendominasi dan arogan. Tetapi intinya adalah mereka tidak dapat membantahnya. Karena mereka punya modal. Kita tidak bisa meremehkan mereka. Bagaimanapun, ketua Master Pavilion bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Wu Bai Chuan dan yang lainnya. Betapapun kuatnya Wu Bai Chuan dan yang lainnya, mereka hanya berada di alam surga kesembilan yang sempurna. Tetapi kepala Master Pavilion. Berbicara tentang ini, Qin Fei yang menoleh untuk melihat Wang Ming dan Yang Li dan bertanya, apa tingkat kultifasi Master Pavilion utama. Pencapaian hebat alam abadi. Kata Wang Ming. Astaga! Qin Fei yang tersentak. Prestasi hebat alam abadi memang berada pada level yang sama dengan naga leluhur. Jadi mereka tidak bisa ceroboh. Orang gila itu bisa membunuh ketua Master Pavilion di sini karena ketua Master Pavilion telah menekan tingkat kultifasinya. Ketika mereka kembali ke Senzu, kepala Master Pavilion tidak perlu lagi menekan tingkat kultifasinya, dan orang gila itu tentu saja bukan tandingannya. Tidak apa-apa. Dengan bakatku, hanya masalah waktu sebelum aku melangkah ke alam abadi. Orang gila itu melambaikan tangannya dan memeriksa cincin interspasial milik kepala Pavilion Master. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang ini benar-benar tidak menganggapnya serius. Itu benar. Dengan pintu potensi terbuka, susunan waktu di kastil kuno, dan sumber daya tak terbatas, hanya masalah waktu sebelum mereka melangkah ke alam abadi. Namun jangan lupa, mereka masih butuh waktu lama untuk tumbuh. Selain itu, perbedaan antara setiap alam kecil di alam abadi bagaikan langit dan bumi. Lagi pula, sangat menyenangkan bagi seorang kultifator alam abadi yang berprestasi tinggi untuk membunuh seorang kultifator alam abadi yang berprestasi kecil dalam hitungan detik. Jadi jika saatnya tiba, meskipun mereka mempunyai cara yang luar biasa, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan ketua Master Pavilion yang telah mencapai pencapaian besar alam abadi. Apa-apaan. Orang gila itu tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengumpat, kepala Master Pavilion Harta Karun hanya punya benda kecil ini, dia terlalu miskin. Hmm. Qin Fei yang menatapnya dengan curiga. Orang gila itu mengeluarkan kotak besi dan melemparkan cincin interspasial kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang memeriksanya, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Sungguh malang. Tak ada apapun di dalam cincin interspatial kecuali ramuan, kristal suci, dan batu jiwa. Neraka sangat berbahaya. Bagaimana mungkin Supreme Cloud membawa Harta Karun ke sana? Wang Ming menggelengkan kepalanya. Yang Li juga berkata sambil tersenyum, Supreme Cloud telah mengosongkan cincin interspatial sebelum memasuki neraka. Qin Fei yang bertanya, lalu di mana dia menyembunyikan Harta Karunnya. Seharusnya di kediamannya. Kata Wang Ming. Di mana dia tinggal? Qin Fei yang penasaran. Aku tidak tahu. Supreme Cloud selalu curiga, jadi bahkan kami, Kaisar Qin, Kaisar Yang, dan Yang Mulia Bis, tidak tahu di mana dia tinggal. Wang Ming dan orang gila itu menggelengkan kepala. Kasihan. Saya berpikir untuk pergi ke rumahnya saat kita kembali ke Tanah Suci. Qin Fei yang terkekeh. Wang Ming dan orang gila itu tidak dapat menahan senyum pahit. Tuhan muda ini memang seseorang yang tidak takut pada apapun. Qin Fei yang, apakah menurutmu kotak besi ini? Orang gila itu tiba-tiba bicara, wajahnya penuh keraguan. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei yang tertegun dan segera menjadi waspada. Apakah menurutmu kekuatan aturan akan benar-benar muncul jika kita menghancurkan segel dan membuka kotak besi itu? Orang gila itu bertanya. Aku tahu itu. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata, apakah menurutmu Raja Hantu Senior akan berbohong kepada kita? Mengapa saya tidak mencobanya? Pokoknya, sembilan daun teratai api dan jiwa pedang merahmu dapat menghalangi kekuatan aturan. Kata orang gila itu. Apa itu? Memblokir kekuatan aturan. Wang Ming dan orang gila itu terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi ketika Dewa Naga muncul, jadi ketika mereka mendengar kata-kata orang gila itu, mereka terkejut. Tolong jangan, tolong jangan. Bukannya kau tidak tahu kalau aku tidak bisa mengendalikan kedua jiwa petarung ini sama sekali. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Sudah terlambat untuk menyesal. Qin Fei yang buru-buru menghentikannya. Tapi aku benar-benar ingin melihat artefak ilahi yang menantang surga seperti apa yang ada di dalamnya. Orang gila itu merasa sangat bimbang. Kelopak mata Qin Fei yang berkedut, lalu dia langsung menyambar kotak besi itu dari tangannya dan berkata, aku akan mengembalikannya kepadamu saat kita kembali ke tanah suci. Ini jelas bukan lelucon. Karena mereka berbeda dengan ketua Master Pavilion dan yang lainnya. Sebelum ketua Master Pavilion dan yang lainnya memasuki neraka Raja Nether, mereka meninggalkan jiwa mereka di luar, jadi tidak masalah meskipun mereka terbunuh. Namun dia dan orang gila itu hanya memiliki satu kehidupan. Jika kecelakaan terjadi, mereka bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkannya. Aku belum pernah melihat orang yang pemalu sepertimu. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Qin Fei yang tidak menggubrisnya dan langsung memasukkan kotak besi itu ke dalam cincin semestanya. Tuan Muda, selamat, bersama dengan artefak ilahi yang menantang surga di danau darah, kita sekarang memiliki dua artefak ilahi. Wang Ming dan orang gila itu tersenyum. Apa? Dua. Tidakkah kamu tahu kalau ini milikku? Orang gila itu mengangkat alisnya. Wang Ming tersenyum dan berkata, kalian semua sudah seperti saudara, apa yang membedakannya? Mengapa tidak? Bahkan saudara-saudara pun harus menyelesaikan perhitungan dengan jelas. Kita akan membicarakannya nanti. Siapa saudaranya? Dalam hal senioritas, dia juniorku, mengerti. Orang gila itu mendengus dingin. Muda. Keduanya tercengang. Itu benar. Aku berteman dengan Qin Batian, jadi Qin Fei Yang adalah keturunan Qin Batian. Kalau dia bukan juniorku, lalu siapa dia? Setelah mengatakan itu, orang gila itu menatap Qin Fei Yang dan terkekeh. Nak, apa yang kau pikirkan? Apakah menurutmu aku ingin berbicara denganmu? Qin Fei Yang memutar matanya. Dia berteman dengan Kaisar Qin. Wang Ming dan orang gila itu saling berpandangan. Tampaknya mereka telah meremehkan orang gila ini. Ledakan. Retakan. Pertempuran di Valen Fali belum berhenti. Wang Ming memandang Valen Fali dan bertanya, haruskah kita pergi dan membantu? Karena kamu baik sekali, kamu bisa pergi sendiri. Aku sedang tidak ingin pergi. Orang gila itu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pil kehidupan ilahi, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Wang Ming tersenyum pahit. Kepribadian orang gila ini sungguh tidak dapat diduga. 2677. Qin Fei Yang tidak punya niat membantu. Karena orang-orang ini harus ditangani cepat atau lambat. Jika mereka dibunuh oleh boneka setan darah, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Namun, Qin Fei Yang menoleh ke arah si gila dan mengerutkan kening. Kamu seharusnya tidak bersikap impulsif dan membunuh ketua pavilion master tadi. Hah. Orang gila itu menatapnya dengan bingung. Kau tahu rencanaku. Aku tidak akan membunuhnya, aku akan membuatnya tunduk. Kata Qin Fei Yang. Apakah dia akan menyerah semudah itu? Orang gila memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Kita masih harus mencobanya. Kata Qin Fei Yang. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Akan ada peluang di masa depan. Lagipula, bukankah kita masih memiliki kaisar binatang? Kaisar binatang saat ini lebih mudah untuk dihadapi. Selama kita bisa menaklukkan kaisar binatang, kepala master pavilion akan tahu bahwa dia sendirian dan tak berdaya. Dia mungkin akan datang kepada kita atas kemauannya sendiri dan menyerah. Kata orang gila. Wang Ming mengerutkan kening dan berkata, peluang dia menyerah atas kemauannya sendiri sangat kecil. Itu benar. Bagaimanapun, sumber daya istana pembunuh naga disediakan oleh pavilion harta karun. Istana pembunuh naga tidak dapat berjalan tanpa dukungan pavilion harta karun. Yang Li menambahkan, bukankah itu sederhana? Kita akan merebut pavilion harta karun darinya. Kata orang gila itu dengan nada mendominasi. Hah. Mereka berdua menatap Mat Man dengan kaget. Merebut pavilion harta karun dari kepala master pavilion. Itu tidak akan mudah. Orang gila itu melirik Kin Feiyang dan tersenyum. Apakah menurutmu Kin Batian dan Lu Zheng yang sudah mulai bertindak? Aku tidak tahu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mengambil tindakan. Wang Ming dan Yang Li kembali bingung. Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk merebut pavilion harta karun. Kuharap mereka tidak melewatkannya. Si gila tersenyum. Kin Feiyang mengangguk. Merebut pavilion harta karun. Wang Ming dan Yang Li saling memandang. Sebagai kaisar ilahi dari istana pembunuh naga, bagaimana mungkin mereka bisa bodoh? Mendengar kalimat terakhir Mat Man, mereka langsung mengerti. Ternyata, Kin Batian dan Lu Zheng yang berencana untuk menguasai pavilion harta karun saat kepala master pavilion berada di neraka Raja Netherworld. Dalam hal itu, jika Kin Batian dan Lu Li benar-benar berhasil, bukankah kepala master pavilion akan menjadi jenderal tanpa pasukan? Jika memang begitu, mereka mungkin benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerah ketika saatnya tiba. Namun hal itu juga memungkinkan. Seekor anjing yang terpojok melompati tembok untuk mencari perlindungan bersama para naga. Singkatnya, sulit untuk memprediksinya. Kakak senior gila, aku mendengarmu mengatakan sesuatu tentang kekuatan hukum pada tahap awal. Maksudnya itu apa? Kin Fei yang penasaran. Kekuatan hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah level pemula. Maksudnya, orang-orang seperti Anda yang baru saja memahami kekuatan hukum. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang ketua master pavilion, melihat kekuatan hukumnya, dia hanya berada di level pemula. Tahap kedua, keberhasilan awal. Saat ini, hukum pembantaian saya masih dalam tahap awal. Tahap ketiga adalah tahap kesuksesan kecil. Tahap keempat, sukses besar. Tahap kelima, kesempurnaan. Tahap keenam, kesempurnaan besar. Mencapai tahap keenam, kesempurnaan agung setara dengan memahami sepenuhnya makna mendalam suatu hukum. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan untuk memberikan kekuatan hukum kepada objek yang menentang surga. Kata orang gila. Masih banyak tahapannya. Kin Fei yang tercengang. Apalagi yang menurutmu. Begitu Anda memahami kekuatan hukum, Anda dapat mengendalikan makna mendalam di dalamnya. Berangan-angan. Di dunia ini, apapun yang terjadi, ada prosesnya. Kata orang gila. Kin Fei yang mengangguk. Selain itu, terlepas dari level pemula, setiap kali Anda mencapai tahap baru, Anda dapat memahami kemampuan mendalam baru. Kemampuan mendalam ini seperti seni ilahi, tetapi kekuatannya sebanding dengan seni ilahi yang menantang surga. Faktanya, jika kau menguasai sepenuhnya kemampuan mendalam ini, kekuatannya bahkan lebih kuat daripada seni ilahi yang menentang surga. Kata orang gila. Benar-benar. Kin Fei yang terkejut. Dalam. Si gila mengangguk. Lalu, ketika Anda memasuki tahap awal, kemampuan mendalam apa yang Anda kuasai? Kin Fei yang bertanya. Kamu ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Orang gila itu terkekeh. Kin Fei yang memutar matanya. Apakah perlu bersikap misterius seperti itu? Wang Ming bertanya. Lalu, kapan kamu memahami hukum pembantaian? Ya. Kapan Anda memahaminya? Kin Fei yang mengerutkan kening. Sebelumnya dia mengira orang gila itu telah memahaminya setelah memasuki tanah suci tanpa diketahui siapapun. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ada sesuatu yang salah. Karena, jika dia memahaminya setelah memasuki tanah suci, bagaimana dia bisa memasuki tahap awal secepat itu? Lagi pula, hukum cahayanya masih pada tingkat pemula. Dengan kata lain, orang ini memahami hukum pembantaian dihadapannya. Masih sangat pagi. Orang gila itu berpikir sejenak, lalu tersenyum pada Kin Fei yang dan berkata dengan bangga, kamu belum memasuki istana Jiutian, tapi aku sudah memahami hukum pembantaian. Apa? Kin Fei yang terkejut dan berteriak, jangan bilang kamu sudah memahami hukum pembantaian saat kamu menjadi dewa ilahi. Ya. Apakah ada masalah? Si gila mengangguk. Apakah kamu memahami hukum penyembelihan ketika kamu masih menjadi dewa ilahi? Kin Fei yang sedikit lebih baik, tetapi ketika Wang Ming dan Wang Ming mendengar ini, mata mereka membelalak karena marah. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Kin Fei yang memahami hukum cahaya saat dia menjadi dewa ilahi, dan ini sudah cukup mengejutkan. Tetapi orang gila ini benar-benar memahami kekuatan hukum ketika dia menjadi seorang dewa ilahi. Apakah dia lebih mengerikan dari Kin Fei yang? Orang gila itu berkata, apakah kamu ingat aku pernah berkata bahwa ada ribuan tahun di mana aku tidak berkultivasi? Tentu saja. Semua orang mengira bahwa kau menelantarkan dirimu sendiri karena kematian ayah angkatmu. Kin Fei yang mengangguk. Saat memasuki alam sembilan surga, orang gila berpenampilan seperti orang pemalas. Seseorang harus tahu. Saat itu, kultivasi matman bahkan lebih kuat dari leluhur. Namun karena penundaan selama ribuan tahun itu, leluhur tidak hanya mengejarnya, tetapi juga jauh melampauinya. Saya juga tampaknya telah mengatakan bahwa saya sedang menciptakan seni ilahi selama ribuan tahun tersebut. Kata orang gila. Baiklah. Kin Fei yang mengangguk. Inilah yang dikatakannya saat dia membunuh Feng Wenhai. Orang gila telah menciptakan seni setan darah selama waktu itu, dan bahkan meningkatkannya ke tingkat legendaris. Setelah ayah angkat saya meninggal, itu benar-benar pukulan berat bagi saya. Saya sempat depresi dan tidak ingin berkultivasi. Saya merasa bahwa berkultivasi tidaklah menarik. Tapi surga tidak mengizinkannya. Tanpa sengaja, aku menciptakan seni setan darah. Dan secara tidak sengaja, saya memahami hukum pembantaian. Katakan padaku, mengapa aku begitu jenius? Kadang-kadang, bahkan aku tidak bisa menahan rasa iri terhadap diriku sendiri. Perkataan orang gila di awal membuat Kinfei yang sedikit sedih. Bagaimanapun, Mat Man memperlakukan ayah angkatnya seperti ayah kandungnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersedih ketika ayah kandungnya terbunuh. Namun seiring berjalannya waktu, dia semakin menjadi narsis, membuat orang ingin menamparnya. Wang Ming dan Wang Ming, khususnya, sangat ingin menendang si gila yang sombong itu. Apa yang secara tidak sengaja menciptakan seni setan darah? Apa yang secara tidak sengaja dipahami hukum pembantaian? Bukankah ini sengaja dibuat-membuat marah? Pergi dan lihat, berapa banyak orang yang dapat menciptakan seni ilahi yang baru. Berapa banyak orang yang dapat memahami kekuatan hukum? Tidak sengaja. Saat-saat kecerobohan. Itu benar-benar menyebalkan. Jangan iri. Saya terlahir dengan itu, jangan merasa iri. Orang gila itu memandang mereka berdua dan menyeringai. Tuan muda, saya ingin menghajarnya. Wang Ming berkata dengan wajah hitam. Saya juga. Yang Linodet. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka sudah bertemu banyak orang sepanjang hidup mereka, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang begitu sombong. Kalahkan aku. Bukannya aku meremehkanmu, tapi bisakah kamu melakukannya? Orang gila itu tertawa. Mendengar ini, mereka berdua meniup jenggot mereka dan melotot, tetapi mereka tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya di dalam hati mereka. Sejujurnya, setelah memahami Mat Man, mereka benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri. Dia adalah monster seperti Qin Fei Yang. Suara mendesing. Saat ini, suara berdarah terdengar mengalir keluar dari lembah jatuh. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya mengangkat kepala untuk melihat, dan ekspresi mereka membeku. Orang yang keluar adalah Ye Zhong. Tepat saat mereka hendak menyeberang, mereka melihat kaisar binatang dan berbagai naga leluhur berlari keluar dari lembah jatuh satu demi satu. Mereka semua berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Semua naga leluhur memiliki lengan dan kaki patah. Segera setelah, sepuluh sosok besar bergegas ke tepi lembah jatuh. Mereka adalah sepuluh boneka setan darah. Namun, mereka tidak bergegas keluar dari lembah kejatuhan. Mereka hanya berdiri di tepi lembah dan menatap kelompok Ye Zhong tanpa ekspresi seperti Raja Iblis. Jangan beritahu mereka bahwa aku telah menguasai kekuatan hukum. Kata orang gila itu lewat telepati. Oke, Qin Fei Yang mengangguk. Ini adalah kartu truf, dan dia pasti tidak boleh membiarkan Ye Zhong dan yang lainnya mengetahuinya. Segera setelah, Qin Fei Yang dan yang lainnya terbang dan bertanya dengan khawatir, apakah kalian semua baik-baik saja? Ye Zhong dan yang lainnya tercengang. Naga leluhur naga hitam tercengang, mengapa kamu ada di luar? Mereka selalu mengira bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya masih ada di dalam. Qin Fei Yang berkata, kami keluar untuk mencegat ketua pavilion. Lalu di mana dia? Ye Zhong dan yang lainnya langsung marah. Orang gila itu berkata, saya sudah mengurusnya. Apa? Sudah diurus olehmu. Ye Zhong dan yang lainnya menatap matman dengan kaget. Bukannya mereka tidak mempercayainya, tetapi mereka benar-benar tidak bisa mempercayainya. Orang gila itu hanya berada di alam surga ke-9, bagaimana mungkin dia bisa membunuh ketua master pavilion? Qin Fei Yang menunjuk ke tempat di mana jenazah kepala pavilion master dimakamkan dan berkata sambil tersenyum, tempat ini benar-benar terawat, jenazahnya dimakamkan di sana. Naga leluhur naga hitam berlari tak percaya, tetapi saat menggali tanah dan melihat tubuh tanpa kepala dari ketua master pavilion, dia tercengang. Bagaimana itu? Ketika naga leluhur naga hitam kembali, Ye Zhong dan yang lainnya tidak sabar untuk bertanya. Dia memang sudah meninggal. Naga leluhur naga hitam mengangguk. Ini. Kelompok itu langsung memandang matman. Mata mereka terus berubah. Kejutan, keterkejutan, ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan Ye Zhong dan yang lainnya, kaisar binatang merasa lebih sulit menerimanya. Tak seorang pun yang mengetahui kekuatan kepala master pavilion lebih baik darinya. Belum lagi seorang-orang gila, bahkan jika Qin Fei Yang menyerang bersama, mereka tidak akan mampu membunuhnya. Ini pasti mimpi. Kaisar binatang kembali sadar dan berjalan mendekat, ingin memastikannya sendiri. Qin Fei Yang dan si gila menatap punggung kaisar binatang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Dengan kata lain, fluktuasi pertempuran yang kami rasakan sebelumnya berasal dari Anda dan ketua master pavilion. Naga hitam naga leluhur memandang orang gila dan bertanya. Lebih awal. Mereka memang merasakan fluktuasi pertempuran, tetapi karena 10 boneka setan darah, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan. Ya, si gila mengangguk. Leluhur naga hitam Gregen berjalan di depan matman dan menggunakan tatapan yang sangat aneh untuk menilai matman. Tiba-tiba, naga leluhur naga hitam menepuk bahu orang gila dan tertawa, bagus sekali. 2678. Itu menyakitkan. Frenzy mengusap bahunya dan melotot ke arah Ancestral Gregen. Haha. Gregen leluhur tertawa, merasa puas. Dia benar, Frenzy ini memang berbakat. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Si Frenzy kecil, karena ketua master pavilion sudah meninggal, di mana kotak besi yang dirampasnya. Itu di sini. Frenzy menepuk-nepuk cincin interspatial di tangannya. Sebenarnya, benda itu tidak ada di cincin interspasialnya, tetapi di cincin interspasial Qin Fei Yang. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum, Coba saya lihat. Apa yang sedang kamu lakukan? Frenzy menatapnya dengan waspada. Ada apa dengan reaksi sebesar itu? Saya hanya melihat-lihat. Wanita berpakaian putih itu menatapnya dengan ketidakpuasan. Melihat-lihat. Frenzy mencibir. Jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun. Wajah perempuan berpakaian putih itu menjadi gelap dan berkata dengan marah, Menurutmu aku ini orang macam apa? Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Lagipula, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa artefak penentang surga pertama yang kau temukan adalah milikku. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Kata Frenzy. Siapa yang bilang kita mengingkari janji? Aku hanya merasa tidak aman menyimpan harta karun seperti itu padamu. Pikirkanlah, bagaimana jika Anda kehilangannya? Betapa disayangkannya jika kita kehilangan artefak yang menantang surga seperti itu? Kamu simpan saja untuk kami, kami berjanji akan mengembalikannya kepadamu saat kami kembali ke tanah suci. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan wajah gelap. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tetapi lebih aman jika kamu membawanya. Bagaimanapun, Frenzy keras kepala. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Melihat ini, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi gelap dan urat-uratnya menyembul keluar. Baiklah, baiklah. Bahkan kepala Master Pavilion pun bisa diatasi, ini berarti Little Frenzy tidak lebih lemah dari kita. Saya yakin dia punya kemampuan untuk melindungi artefak ini, jadi jangan khawatir. Gregen leluhur melambaikan tangannya. Anda, wanita berpakaian putih itu melotot ke arah Ancestral Gregen. Apakah dia sedang mengusik orang? Itu benar. Dia ingin memiliki artefak ini. Karena menurutnya, dengan kultivasi Frenzy, akan sangat sia-sia jika memiliki artefak yang menantang surga seperti itu. Lebih-lebih lagi, dia melakukan ini demi para naga. Naga-naga zaman sekarang bahkan tidak memiliki satu pun senjata suci yang menentang surga. Mereka tidak lagi berada di level yang sama dengan Qin Fei Yang dan Istana Pembantai Naga. Tapi sekarang, tidak mudah baginya untuk menemukan benda suci yang menentang surga, tapi dia malah memberikannya kepada orang gila. Bukankah itu bodoh? Leluhur naga hitam Gregen melirik wanita berpakaian putih itu dan menyampaikan suaranya tanpa daya, apakah kamu tidak tahu temperamen orang gila? Betapapun keras kepalanya dia, dia tetap muridmu. Sebagai gurunya, tidak bisakah kau menunjukkan sedikit harga diri? Wanita berpakaian putih itu mendengus. Ketika naga leluhur naga hitam mendengar ini, ekspresinya berubah canggung. Harga diri. Jadi bagaimana jika kamu punya harga diri di hadapan orang gila kecil ini? Jika wewenang itu berguna, mengapa ia merusak orang gila? Siapakah yang tidak ingin muridnya taat? Tetapi intinya adalah bahwa lunatik adalah orang seperti itu. Dia bisa dibujuk, tapi tidak bisa dipaksa. Kalau kamu mau bersikap tangguh, dia akan lebih tangguh dari kamu. Jika kau ingin terus mencari harta karun di Valen Valley, tutup mulutmu. Naga leluhur naga hitam tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan wanita berpakaian putih itu dan mengirimkan suaranya. Ketika wanita berpakaian putih mendengar ini, dia juga merasa tidak berdaya. Itu benar. Mereka harus mengandalkan lunatik untuk memasuki Valen Valley. Terlebih lagi, setelah pertempuran sebelumnya, mereka sudah memiliki banyak kekuatan jahat di tubuh mereka. Hanya orang gila yang mampu melahap energi jahat ini dengan cepat. Jika mereka benar-benar membuat lunatik marah, maka perjalanan mereka ke neraka Raja Nether akan benar-benar berakhir. Tiba-tiba, naga leluhur naga hitam tampaknya telah memikirkan sesuatu saat matanya bergetar. Dia buru-buru menatap lunatik dan bertanya, orang gila kecil, kamu tidak membuka segel pada kotak besi itu, kan? Tidak. Si gila menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Segel ini tidak boleh dibuka. Karena begitu segelnya rusak dan kotak besinya terbuka, benda suci yang menentang surga akan muncul dan kekuatan hukum akan turun. Naga leluhur naga hitam berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu. Kata orang gila. Kamu tahu. Naga leluhur naga hitam tercengang. Dia menoleh ke Yezong dan bertanya, kau yang memberi tahu mereka. Kurasa aku belum memberi tahu mereka. Yezong berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana si gila kecil itu tahu? Semua orang memandang lunatik dengan curiga. Ketika aku dipenjara di kotaku Norajayu, ada dua iblis darah yang menjagaku. Aku mendengarnya dari mereka. Kata orang gila. Jadi begitu. Semua orang mengangguk. Dia benar-benar terbunuh. Dia menatap kaisar binatang lagi. Saat ini, dia menundukkan kepalanya dan menatap mayat kepala Master Pavilion di lumpur. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mengesampingkan kekuatan kepala Master Pavilion, hanya kekuatan hukum saja. Bagaimana mungkin orang gila bisa berurusan dengan ketua Master Pavilion yang memiliki kekuatan hukum? Cara apa yang dia gunakan? Mengenai hal ini, kaisar binatang merasa bingung. Dia tidak ingin mempercayainya. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang gila itu tiba-tiba menoleh ke arah kaisar binatang buas dengan sedikit keceriaan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, kaisar binatang buas senior, apa yang bisa dilihat dari orang yang sudah mati? Tubuh Beast Emperor menegang. Ia menoleh ke arah lunatik dan berkata sambil tersenyum, memang, tidak ada yang bisa dilihat. Setelah berkata demikian, dia mengubur mayat kepala Master Pavilion dan berjalan ke arah semua orang. Orang gila berkata, kupikir kaisar binatang senior sedang berduka atas kematian ketua Master Pavilion. Duka. Kaisar binatang sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memanfaatkan kita untuk merebut harta karun yang tak tertandingi. Dia pantas mati. Mengapa aku harus berduka untuknya? Haha. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Sungguh tak berperasaan. Kaisar binatang pun tersenyum dan berkata, tapi sungguh mengejutkan bahwa kau mampu membunuh ketua Master Pavilion. Apa yang perlu dikejutkan? Saya sekuat itu. Si gila tertawa bangga. Tidak bisakah kau bersikap tenang? Leluhur naga hitam Gregen terbatuk kering dan melotot ke arah lunatik. Saya orangnya sangat rendah hati. Orang gila menatap Gregen leluhur naga hitam. Kau sebut ini profil rendah. Leluhur naga hitam Gregen memutar matanya. Ini jelas merupakan kasus keinginan agar dunia tidak mengetahuinya. Cukup. Cepat bantu lahap kekuatan jahat dalam tubuh kami. Kata Ye Chong. Oke. Berbaris, satu per satu. Si gila menyeringai. Setelah kekuatan jahat dalam tubuh mereka dilahap oleh lunatik, semua orang merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan nyaman tiada taraf. Segera setelah. Semua orang melihat ke arah Valen Valley. Sepuluh boneka Blood Demon Rache belum pergi. Mereka berdiri di tepi, mata merah mereka bersinar dengan cahaya berdarah dingin. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Zhong. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak dapat menyingkirkan mereka? Mereka terlalu kuat setelah bertransformasi. Bahkan dengan kekuatan hukum, sulit untuk membunuh mereka sepenuhnya. Tidak mudah untuk menghadapi mereka. Ye Zhong menggelengkan kepalanya. Kalau mereka tidak bisa terlahir kembali, tidak apa-apa. Namun kuncinya adalah boneka darah jenis ini, asal ada sedikit daging dan darah tersisa, ia akan terlahir kembali. Dan akan terlahir kembali ke keadaan puncaknya. Pikirkan saja itu. Tidak mudah untuk menyingkirkan pihak lain, tetapi karena sedikit daging dan darah, pihak lain terlahir kembali, dan terlahir kembali ke keadaan puncaknya. Memikirkan situasi ini, seseorang tidak dapat menahan perasaan putus asa. Meskipun tidak mudah untuk menyelesaikannya, kita harus menyelesaikannya. Kata Qin Fei yang. Tunggu. Tidakkah kau pikir itu aneh? Mengapa mereka tidak mengejar kita? Orang gila itu tiba-tiba berkata. Itu benar. Mengapa mereka berhenti di pinggir? Secara logika, boneka tanpa kesadaran seperti mereka seharusnya mengejar kita tanpa henti. Kata Qin Fei yang. Ketika Yezong dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga menyadari hal ini. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bukankah kamu pernah ke Valen Fali sebelumnya? Apakah kamu tidak tahu alasannya? Orang gila itu memandang Yezong dan yang lainnya dan bertanya dengan curiga. Meskipun kami sudah kesini lebih dari sekali, biasanya kami hanya jalan-jalan di pinggirnya saja dan tidak berani masuk terlalu dalam seperti kali ini. Di bagian tepi, kami tentu tidak menemui banyak boneka darah. Dan ketika kami berhadapan dengan boneka darah, kami langsung berhadapan dengan mereka. Jadi, ini pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti ini di mana kami dikejar oleh boneka darah. Kata naga leluhur naga hitam. Qin Fei yang. Dan si gila menganggup tanda mengerti. Orang gila itu merenung sejenak dan mengerutkan kening. Mereka berhenti di tepi. Apakah itu berarti mereka tidak bisa keluar? Mereka tidak bisa keluar. Semua orang tercengang. Saya akan mencoba. Orang gila itu juga berani. Dia berlari di depan 10 boneka setan darah dan berteriak, Hei, 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 keluarlah jika kalian punya nyali dan bertarunglah denganku selama 300 ronde. Mulut semua orang berkedut. Mereka semua adalah boneka darah tanpa kesadaran. Apa gunanya berteriak seperti ini? Seperti yang diharapkan. 10 boneka setan darah tidak bereaksi sama sekali. Qin Fei yang melirik ke 10 boneka setan darah dan kemudian melihat kekuatan jahat di lembah jatuh. Matanya berbinar. Tiba-tiba, tebakan yang berani muncul dalam pikirannya. Memadamkan. Segera setelah. Qin Fei yang mendarat di samping si gila dengan satu langkah dan membisikkan beberapa kata ketelinganya. Orang gila itu terdiam sejenak dan mengerutkan kening. Apakah ini akan berhasil? Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencobanya? Kata Qin Fei yang. Oke. Si gila mengangguk. Pada. Langsung. Mereka berdua terbang langsung ke Valen Fali. Apa yang mereka lakukan? Yezong dan yang lainnya terkejut. Mereka sedang mencari kematian. Sang kaisar binatang mencibir dalam hatinya. Bahkan mereka tidak dapat menghadapi boneka setan darah ini, apalagi dua bajingan kecil ini. Mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Ledakan. Begitu Qin Fei yang dan orang gila memasuki lembah jatuh, sepuluh boneka iblis darah segera mengayunkan tinju mereka yang sebesar gunung dan menyerang mereka. Bahkan Qin Fei yang dan si gila yang pemberani pun tak kuasa menahan rasa takut terhadap aura mengerikan itu. Domain setan darah, buka. Orang gila itu meraung. Domain setan darah langsung muncul dan menyelimuti sepuluh boneka setan darah. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Kultivasi sepuluh boneka setan darah jatuh ke alam surga ke sembilan setengah langkah. Berhasil. Si gila berhenti sejenak dan merasa sangat gembira. Jika Blood Demon domain berguna, maka akan jauh lebih mudah untuk menghadapi mereka. Lagi pula, Blood Demon Puppets ini lima tingkat lebih lemah. Setelah kultivasi mereka menurun, kecepatan dan kekuatan sepuluh boneka iblis darah juga menurun drastis. Qin Fei yang dan si gila saling berpandangan dan mengambil kesempatan untuk menyerbu ke belakang sepuluh boneka iblis darah. Kemudian kekuatan suci melonjak keluar dan berubah menjadi banjir dahsyat yang menghantam sepuluh boneka iblis darah. Ledakan. Dengan suara keras, sepuluh boneka Blood Demon terbang keluar dari Valen Valley seperti bola meriam. Dengan suara keras, mereka menabrak gunung di kejauhan. 2.679 Yezong meraung, ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka. Pada saat itu, sekelompok orang bergegas menuju sepuluh boneka setan darah. Mereka tidak menduga hal itu. Domain setan darah orang gila bahkan dapat menghilangkan kultivasi boneka darah. Namun, sebelum mereka mendekat, mereka berhenti dan menatap ke sepuluh boneka setan darah dengan kaget. Mengaum. Sepuluh boneka setan darah sebenarnya sedang berjuang dan meraum di tanah. Yang lebih aneh lagi adalah, tubuh mereka membusuk saat ini, dan asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Bagaimana situasinya? Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Yezong dan yang lainnya bingung. Tentu saja. Qin Fei yang terbang bersama si gila. Melihat penampilan sepuluh boneka setan darah, dia tersenyum. Hah. Semua orang memandang Qin Fei yang... Tadi aku kepikiran pertanyaan, kenapa boneka darah di Valen Fali bisa terlahir kembali? Setelah pertimbangan yang cermat, pandanganku terfokus pada kekuatan jahat. Karena ini satu-satunya penjelasan, kelahiran kembali mereka pasti ada hubungannya dengan kekuatan jahat khusus di Valen Fali. Jadi, saya punya tebakan berani dalam hati saya. Meninggalkan Valen Fali, tanpa dukungan kekuatan jahat, mereka mungkin akan mati sendiri. Jadi saya masuk bersama Matman dan menghajar mereka. Pada akhirnya. Benar saja, seperti yang kuharapkan. Boneka darah ini hanya bisa bertahan hidup di Valen Fali. Begitu mereka meninggalkan Valen Fali, mereka akan mati dengan sendirinya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Luar biasa. Semua orang memandang Qin Fei yang dengan kagum. Dia bahkan bisa memikirkan hal ini. Otak ini memang tidak biasa. Yezong berkata dengan bangga, Tentu saja, tidakkah kamu tahu siapa muridnya? Apa hubungannya denganmu? Leluhur naga hitam naga langsung membalas. Bagaimana itu tidak berhubungan? Dia diajari oleh orang tua ini. Dia bisa begitu pintar, pasti karena orang tua ini. Si hitam tua, kamu iri. Yezong tersenyum bangga. Iri padamu. Dalam hal keunggulan, murid senior ini jauh lebih baik daripada muridmu. Leluhur naga hitam mendengus. Luar biasa. Selain mampu menyerap kekuatan jahat, lelaki tua ini tidak menganggapnya begitu menonjol. Yezong mencibir. Kinfei yang dan orang gila itu saling berpandangan, lalu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kamu masih berminat untuk berdebat soal ini? Saya yakin. Cukup. Apa yang perlu diperdebatkan? Kedua muridmu luar biasa, oke. Kamu sudah begitu tua, tidakkah kamu merasa malu? Wanita berpakaian putih itu menatap mereka berdua tanpa berkata apa-apa. Mendengar ini, ekspresi Yezong dan Yezichen langsung menjadi sangat canggung. Di bawah. Sepuluh boneka setan darah telah berubah menjadi abu. Uhuk-uhuk. Yezong terbatuk kering, menatap semua orang, dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita lanjutkan? Omong kosong, tentu saja kami akan melanjutkan. Wanita berpakaian putih itu berkata. Karena dia bisa menemukan benda suci yang menentang surga, dia pasti bisa menemukan benda suci kedua, ketiga. Orang gila itu melambaikan tangannya dan membentuk penghalang kekuatan suci lainnya sebelum membawa semua orang ke lembah jatuh. Sepanjang perjalanan, orang gila itu juga membantu Kinfei Yang melahap kekuatan jahat di tubuhnya. Karena orang gila itu tidak mengaktifkan penghalang saat bertarung dengan sepuluh boneka setan darah, banyak kekuatan jahat yang ditransfer ke tubuh Kinfei Yang. Segera. Mereka kembali ke alun-alun sekali lagi. Semua boneka setan darah terbunuh, dan alun-alun menjadi sunyi senyap pada saat ini. Mari kita melihat-lihat. Mari kita lihat apakah ada benda suci lain yang tersembunyi. Kata Ye Chong. Kelompok itu mulai mencari di alun-alun. Hem. Namun Kinfei Yang tiba-tiba berbalik dan melihat kabut darah di sebelah kiri. Tampaknya dia samar-samar melihat bayangan darah misterius itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu menatapnya dengan curiga. Sepertinya itu bukan ilusi. Kinfei Yang berbisik. Orang gila itu sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, apa yang bukan ilusi? Bayangan darah. Kinfei Yang mentransmisikan suaranya. Bayangan darah. Orang gila itu terkejut. Ya. Sejak pertama kali aku bertemu dengan boneka iblis darah, aku menemukan bayangan darah. Tetapi pada saat itu, saya pikir mata saya sedang mempermainkan saya, jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Tapi tadi, aku melihat bayangan darah itu lagi di sana. Melihatnya dua kali, itu jelas bukan tipuan mata. Kinfei Yang berkata dalam hati. Orang gila itu mengikuti pandangan Kinfei Yang, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, dia tidak meragukannya. Karena dia mengerti Kinfei Yang. Karena Kinfei Yang mengatakan ada bayangan darah, maka pasti ada. Namun, mengapa ada bayangan darah misterius di lembah jatuh? Apa sebenarnya sosok tubuh figur tersebut? Ia sebenarnya bisa saja berkeliaran di lembah jatuh. Keduanya tidak bersuara, tetapi diam-diam memperhatikan. Tidak ada apa-apa. Sesaat kemudian, Yezong dan yang lainnya membalikkan alun-alun, tetapi mereka bahkan tidak menemukan artefak dewa legendaris atau seni rahasia. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Kata orang gila itu. Sekelompok orang itu terus berputar mengelilingi Valen-Valye, mencari setiap jengkal area itu. Segera. Mereka bertemu dengan sekelompok boneka darah, namun mereka bukanlah boneka setan darah, jadi mereka segera ditangani. Dalam sekejap mata. Dua bulan lagi berlalu. Misalnya, sekarang ada lebih dari seribu artefak legendaris dan tingkat tertinggi. Hal yang sama berlaku untuk seni rahasia. Dan kini mereka sudah berada ribuan mil di kedalaman lembah Valen. Jumlah boneka darah yang mereka temui juga meningkat. Di antara mereka, tidak kekurangan boneka setan darah. Kalau saja mereka bisa menghindarinya, mereka akan menghindarinya. Jika mereka tidak dapat menghindarinya, mereka akan bertarung. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan menggunakan metode lama untuk memancing boneka setan darah keluar dari lembah jatuh dan membiarkan mereka binasa sendiri. Sepanjang perjalanan ada ketakutan namun tidak ada bahaya. Pada hari ini, mereka menemukan sebuah gua di tengah gunung. Gua itu besarnya sekitar 10 kaki. Itu dipenuhi dengan kekuatan jahat. Awalnya, mereka tidak punya banyak harapan. Tetapi ketika mereka mendarat di depan gua, mereka merasakan aura tersegel. Kalau ada aura tersegel, pasti ada artefak dewa yang menantang surga. Cepat masuk. Naga hitam Ancestral Gregen memimpin jalan dan berlari ke dalam gua. Ledakan. Disertai suara ledakan keras, naga hitam Ancestral Gregen yang baru saja masuk ke dalam gua langsung menjerit memilukan dan terbang keluar. Qin Fei Yang dan yang lainnya yang mengikuti di belakang juga terkejut dan terpental oleh naga hitam Ancestral Gregen. Bang-bang-bang. Sekelompok orang itu berguling-guling di tanah dalam keadaan menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bangkit dan menatap gua di atas mereka dengan bingung. Sepertinya itu adalah seseorang. Kata sang naga hitam Ancestral Gregen dengan suara yang dalam. Seseorang. Semua orang tercengang. Selain mereka, bagaimana mungkin ada orang lain di sini? Yezong menatap naga hitam leluhur dan bertanya, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Orang itu menyerang terlalu cepat. Saya tidak melihat dengan jelas. Tetapi aku dapat merasakan bahwa itu memang aura manusia. Naga hitam Ancestral Gregen mengerutkan kening. Selalu ada aturan siapa cepat dia dapat dalam segala hal. Tiba-tiba, suara malas terdengar di gua atas. Suara ini. Qin Fei Yang dan Frenzi tercengang. Yezong dan yang lainnya juga tercengang. Suara ini terlalu familiar. Begitu suara itu terdengar, seorang pemuda berpakaian compang camping muncul di pintu masuk gua. Ada ekor rubah hijau di sudut mulutnya, dan dia tampak mengantuk dan menguap. Ada juga seekor ular piton salju seukuran telapak tangan di bahunya. Tidak perlu memikirkannya. Lelaki di hadapan mereka adalah pemuda misterius yang bahkan Yezong tidak bisa berbuat apa-apa. Qin Fei Yang berkata dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Karena kalian semua bisa berada di sini, apa yang aneh dengan keberadaanku di sini? Pemuda itu menguap lagi dan lagi seolah masih mengantuk. Tidak. Mengapa kamu tidak takut dengan kekuatan jahat di sini? Itulah inti persoalannya. Orang harus tahu bahwa mereka dapat memasuki lembah jatuh karena orang gila itu mampu menyerap kekuatan jahat di sini. Tapi pemuda ini juga bisa masuk. Terlebih lagi, tidak ada sedikitpun penghalang di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan jahat. Tapi kalau melihatnya, dia tidak kelihatan merasa tidak nyaman sama sekali. Aneh sekali. Mungkinkah orang ini juga mampu menyerap kekuatan jahat di sini seperti Frenzy? Dia tidak bisa menyerap kekuatan jahat di sini. Pupil mata Frenzy tiba-tiba mengecil saat dia menyampaikan suaranya. Hah! Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Perhatikan baik-baik. Kekuatan jahat ini sama sekali tidak bisa memasuki tubuhnya. Frenzy berkata dalam hati. Semua orang terkejut dan segera menoleh ke arah pemuda itu lagi. Tentu saja. Pemuda itu tampak terbuat dari besi. Kekuatan jahat yang berkeliaran di sekujur tubuhnya tidak dapat memasuki tubuhnya sama sekali. Bahkan ular piton salju di bahunya pun sama. Bagaimana dia melakukannya? Seseorang harus tahu. Kekuatan jahat ini menyebar luas dan tak terhentikan, tetapi tidak dapat memasuki tubuh pemuda itu. Lihat! Naga leluhur naga darah tiba-tiba meraung dan menatap tangan kiri pemuda itu. Di tangan kiri pemuda itu, dia memegang kotak besi seukuran telapak tangan. Ada aura penyegelan yang sangat jelas di sana. Kotak besi seukuran telapak tangan. Ini pasti seni rahasia yang menantang surga. Baik Yezong dan yang lainnya, maupun Kinfei Yang dan Frenzy, mata mereka penuh dengan hasrat. Seni rahasia neraka yang menentang surga bahkan lebih langka daripada artefak yang menentang surga. Kita telah datang ke neraka berkali-kali, tetapi kita hanya memperoleh satu seni rahasia yang menentang surga. Naga leluhur naga leluhur mentransmisikan suaranya. Sedikit sekali. Kinfei Yang dan Frenzy terkejut. Itu benar. Saya yakin Anda juga tahu bahwa busur ilahi matahari terbenam dan artefak lain yang menantang surga semuanya kami temukan di neraka. Pikirkanlah, kita bisa menemukan artefak yang sangat hebat, tetapi kita hanya bisa menemukan satu. Seberapa langkahkah itu? Tapi sekarang, benda itu benar-benar jatuh ke tangan orang ini. Nada bicara naga leluhur sangat suram. Kinfei Yang berkata dalam hati, lalu kepada siapa kau berikan seni rahasia yang menentang surga itu? Tentu saja Dragon Sovereign. Namun, Lord Dragon Sovereign tidak mengolahnya. Tampaknya itu diberikan kepada yang mulia. Naga leluhur mentransmisikan suaranya. Yang mulia. Kinfei Yang sedikit terkejut dan bertanya, Yang mulia putri. Dia telah bertarung melawan putri naga beberapa kali, tetapi mengapa dia tidak pernah melihatnya menggunakan seni rahasia yang menentang surga. Bukan yang mulia sang putri, tapi yang mulia pangeran. Kata naga leluhur dalam hati. Apa? Pangeran. Kinfei Yang dan Frenzy saling berpandangan. Ya. Pangeran. Naga leluhur mengangguk. Ini. Kinfei Yang dan Frenzy tercengang. Raja naga dan dewa naga benar-benar memiliki seorang putra. Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Jangan bicarakan ini dulu. Cepatlah dan pikirkan cara untuk merebut seni rahasia yang menantang surga ini dari orang ini. Kata naga leluhur dalam hati. Tampaknya dia bertekad untuk mendapatkannya. 2.680. Merebutnya dari tangannya. Mendengar perkataan naga leluhur, semua orang terdiam. Termasuk Kinfei Yang dan orang gila. Sejujurnya, mereka tidak ingin menjadi musuh pemuda itu. Karena kekuatan pemuda itu jelas bagi semua orang dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Lebih-lebih lagi. Apa yang mereka lihat sebelumnya mungkin hanya puncak gunung es. Di samping itu. Pemuda itu selalu menjaga Kinfei Yang, dan dengan karakter Kinfei Yang, dia tidak akan melakukan hal yang tidak tahu terima kasih. Adapun Yezong. Tak perlu dikatakan lagi. Dia telah bertarung dengan pemuda itu dan secara pribadi merasakan kekuatan pemuda itu sangat tidak rasional untuk menyinggung orang ini. Tetapi, seni ilahi yang menentang surga ini memang terlalu menggoda. Apa yang Anda takutkan? Meskipun metodenya kuat, dia sekarang berada di neraka Raja Nether. Sekalipun dia memiliki benda suci yang menentang surga dan seni suci yang menentang surga, dia tetap akan dibatasi. Dengan kata lain, dia sekarang hanyalah orang biasa. Kita bisa bergandengan tangan dan menyingkirkannya. Naga leluhur ditransmisikan. Itu benar. Asal usul orang ini tidak diketahui, dan motifnya memasuki istana dewa naga juga tidak diketahui. Di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi musuh kuat kita, para naga. Sekarang setelah kita punya kesempatan, ada baiknya kita menyingkirkannya. Wanita berpakaian putih itu berkata, Yezong ragu-ragu sejenak. Dia menoleh ke Kinfei Yang dan mengirim transmisi suara, Li Buer, bagaimana menurutmu? Naga leluhur dan yang lainnya juga memandang Kinfei Yang. Karena selama ini, hubungan antara Kinfei Yang dan pemuda itu agak tak terduga. Meskipun Yezong secara pribadi pergi untuk menyelidiki dan keduanya hanya orang asing, sangat sulit untuk menilai apakah itu benar atau tidak. Mata naga leluhur bersinar dan berkata, Yezong, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menguji Li Buer. Apa maksudmu? Yezong bertanya dalam hati. Jika dia setuju untuk membantu sekarang, itu membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pemuda itu. Tetapi jika dia tidak setuju, itu membuktikan bahwa mereka telah berbohong kepadamu sebelumnya. Kata naga leluhur. Yezong mengangkat alisnya. Setelah sekian lama berinteraksi dengannya, ia cukup mengerti tentang muridnya ini. Ia adalah seorang pemuda yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Sekalipun dia hanya bertemu dengan pemuda itu secara kebetulan, berdasarkan perhatian yang diberikan pemuda itu kepadanya di Istana Dewa Naga, dia tidak akan menyerang pemuda itu. Dan ini adalah sesuatu yang Yezong ketahui, namun tidak diketahui oleh naga leluhur lainnya. Lebih jauh lagi, di mata para naga leluhur, adalah hal yang benar bagi mereka untuk campur tangan. Karena manusia memang egois. Bahkan antar anggota keluarga pun rela menusuk satu sama lain dari belakang demi harta. Lebih dari itu, itu hanya pertemuan kebetulan. Terlebih lagi, apa yang mereka hadapi sekarang adalah seni ilahi yang menentang surga. Mereka tidak percaya bahwa ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahan godaan ini. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak akan keberatan. Tetapi aku tidak bisa melakukannya. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Naga leluhur naga hitam berkata dengan sungguh-sungguh, kau memang ada hubungan darah dengannya. Pikirkan apa yang Anda inginkan. Bagaimanapun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap Qin Fei yang sangat tegas. Tidak tahu berterima kasih adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukannya. Baiklah. Setelah berurusan dengannya, aku akan melunasi hutangku padamu. Naga leluhur naga hitam mendengus diam-diam, menatap pemuda itu, dan bertanya, kamu adalah kepala balai penegakan hukum Istana Dewa Naga, kan? Ya. Pemuda itu menganggup perlahan. Sebagai anggota Istana Dewa Naga, kamu juga anggota dari kami para naga. Benda suci yang menentang surga ini, apakah kamu akan memberikannya kepada kami? Kata naga leluhur naga hitam. Pemuda itu tertegun, berpikir sejenak, lalu berkata, masuk akal. Kalau begitu berikan padaku. Naga leluhur naga hitam mengulurkan tangannya. Tentu. Pemuda itu menganggup, melompat turun, dan berjalan menuju naga leluhur naga hitam. Begitu mudahnya. Semua orang memandang pemuda itu dengan heran. Mereka mengira permintaan tak masuk akal itu akan membuat si pemuda marah, tapi siapa sangka si pemuda ternyata akan berterus terang seperti itu. Bahkan leluhur naga hitam sendiri sangat terkejut. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak peduli dengan seni ilahi yang menentang surga. Orang gila itu bergumam. Siapa tahu. Kinfei yang mengangkat bahu. Pendeknya. Di matanya, pemuda ini sulit dipahami, bagaikan misteri. Segera. Pemuda itu berjalan di depan naga leluhur naga hitam dan menyerahkan kotak besi di tangannya kepadanya. Sepertinya dia masih sedikit takut pada kita para naga. Melihat ini. Sudut mulut berbagai naga leluhur tak dapat menahan senyum. Karena selain takut pada naga, tidak ada alasan lain untuk menjelaskannya. Naga leluhur naga hitam tidak berdiri tegap dan mengulurkan tangan untuk meraih kotak besi itu. Hem. Namun, pada saat ini, pemuda itu mengangkat alisnya, menatap naga leluhur naga hitam, dan berkata, kamu benar-benar berani mengambilnya. Apa? Naga leluhur naga hitam tercengang, tidak mengerti. Namun pemuda itu tak bicara lagi, langsung menendang perut bagian bawah naga leluhur naga hitam. Dan kekuatannya sangat kuat. Naga leluhur naga hitam segera memuntahkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat sekumpulan orang itu terkejut dan tercengang melihat pemuda itu. Kau sedang mencari kematian. Ketika mereka sadar kembali, naga leluhur lainnya langsung geram. Naga leluhur naga hitam menstabilkan tubuhnya, dan juga bergegas mendekat dengan marah. Beraninya dia bermain dengannya. Namun, pemuda itu menutup mata terhadap kemarahan segerombolan orang itu. Ia perlahan menyingkirkan kotak besi itu dan berkata, berani-beraninya kau merampas barang-barangku. Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Apa yang membuatmu sombong? Ini adalah neraka raja neder. Naga leluhur naga hitam raung, kekuatan dewa naga mengalir keluar, dan dia melayangkan pukulan ke arah pemuda itu. Cepat mundur. Yezong menatap Frenzy dan Kinfei Yang, lalu berteriak. Suara mendesing. Pada saat itu, Kinfei Yang dan Frenzy mundur dengan cepat. Wang Ming dan Yang Li mengikuti di samping mereka berdua, melindungi mereka. Aku tahu kita sekarang berada di neraka raja neder, tak perlu kau ingatkan lagi. Pemuda itu menguap dan perlahan mengangkat lengannya, menangkap tinju naga hitam Ancestral Gregen dengan mudah. Tinju naga leluhur naga hitam segera berhenti di kehampaan. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Seseorang harus tahu. Pukulan naga leluhur naga hitam sungguh dahsyat, dan orang bisa membayangkan kekuatannya. Namun, pemuda itu mampu menangkis pukulan itu dengan mudah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Naga leluhur naga hitam mengalaminya dengan lebih jelas. Dia merasa pukulannya seperti memukul kapas dan tidak ada tempat untuk mengerahkan tenaga. Membosankan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Dengan goyangan pelan lengannya, naga leluhur naga hitam terpaksa mundur, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Ini. Adegan ini pastinya bahkan lebih mengejutkan. Dengan goyangan pelan lengannya, naga leluhur naga hitam memuntahkan darah. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah pemuda itu benar-benar berada di tingkat kesempurnaan Agung Sembilan Surga. Biarkan saya membuat pernyataan. Meskipun aku adalah kepala balai penegakan hukum di Balai Dewa Naga, aku tidak ada hubungannya dengan kalian, para naga. Jadi, jangan gunakan naga untuk menekanku. Dengan itu, pemuda itu berbalik dan menatap kedalaman lembah jatuh, seolah-olah dia hendak pergi. Bunuh dia. Naga leluhur naga hitam raung. Ledakan. Pemuda berpakaian merah darah dan yang lainnya segera melepaskan aura mereka dan menyerang pemuda itu. Mengapa kalian para naga tidak bisa mengubah kebiasaan buruk ini? Apakah menurutmu semua orang harus tunduk padamu? Pria muda itu sedikit mengernyit. Kakinya bergerak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi halus. Ia bagaikan hantu yang melayang, tak seorang pun dapat menemukan jejaknya. Bang-bang-bang. Beberapa napas kemudian, pemuda itu berhenti. Ia tampak tenang dan kalem, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Akan tetapi, berbagai naga leluhur terpental bertubi-tubi sementara darah muncrat deras dari mulut mereka, dan mereka berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Aku akan pergi. Ini terlalu kuat. Orang gila itu tercengang. Ya, dia sudah begitu kuat sehingga tidak ada keadilan di dunia ini. Kinfe yang menghela nafas. Sedangkan untuk yang lainnya, makin lama berinteraksi dengan mereka, makin jelas pula pemahaman mereka. Namun, pemuda ini justru sebaliknya. Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, semakin tak terduga jadinya dia. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyerang lagi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Pemuda itu melirik kedelapan naga leluhur. Pandangannya masih belum fokus, tetapi para naga leluhur itu merasa seolah-olah sedang ditatap oleh dewa kematian. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Naga leluhur naga hitam mengepalkan tinjunya. Perasaan takut dan sikap menghina ini hampir membuatnya gila. Adakah yang menyangka bahwa dia, seorang naga leluhur, malah merasa takut? Memikirkan bahwa dia, seorang naga leluhur, benar-benar berani memandang rendah dia. Sungguh memalukan. Naga leluhur naga hitam tiba-tiba meraung, orang gila, aktifkan domain setan darahmu. Itu tidak baik. Orang gila itu mengerutkan kening. Mengapa? Kau bahkan tidak mendengarkan perintahku. Apa kau mencoba memberontak? Naga leluhur naga hitam meraung bagaikan binatang buas yang gila. Baiklah. Orang gila itu menganggup tak berdaya dan menatap pemuda itu. Lihat, aku terpaksa. Kalau kau mau cari masalah nanti, pergi saja cari tuanku. Jangan cari aku. Hah. Pemuda itu menatap matman dengan kaget. Anak ini cukup menarik. Kau menyerah bahkan sebelum kita memulai. Tidak bisakah kau lebih menjanjikan? Naga leluhur naga hitam tentu saja geram saat mendengar perkataan orang gila. Bukankah ini memalukan baginya? Apakah sesuatu yang lebih menjanjikan bisa dimakan? Orang gila itu tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia mengaktifkan domain iblis darahnya dan menyelimuti sekelilingnya. Kultivasi pemuda itu langsung jatuh ke setengah langkah alam surga ke-9. Aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa bersikap sombong sekarang. Naga leluhur naga hitam tersenyum sinis saat mengaktifkan teknik dewa tingkat tertinggi. Bayangan naga hitam besar menyerbu ke arah pemuda itu dengan aura naga yang mengerikan. Mendesah. Sudah ku bilang jangan menyerang. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Pemuda itu menggelengkan kepala dan mendesah. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Heaven breaking finger. Saat suaranya jatuh, kekuatan dewa yang mengerikan meraung. Aura itu menghancurkan sekelilingnya. Domain iblis darah langsung hancur. Apa-apaan? Wajah orang gila itu dipenuhi dengan keterkejutan. Domain iblis darah hancur seketika. Jari pemecah surga ini, apa tingkatannya? Itu terlalu mengerikan. Hati Kinfei yang juga dipenuhi dengan keterkejutan. Blood Demon Domain adalah teknik dewa tingkat tertinggi. Untuk membuka Blood Demon Domain, seseorang setidaknya harus memiliki teknik dewa yang menantang surga. Dengan kata lain, jari pemecah surga ini adalah teknik dewa yang menantang surga. Tapi itu tidak benar. Neraka Raja Nether memiliki kekuatan hukum. Seseorang tidak dapat mengaktifkan teknik dewa yang menantang surga atau mereka akan terbunuh oleh kekuatan hukum. Namun tidak ada kekuatan hukum yang turun dari langit. Dengan kata lain, jari pemecah surga ini bukanlah teknik dewa yang menantang surga. Jika itu bukan teknik dewa yang menantang surga, lalu mengapa itu mampu menghancurkan Domain Iblis Darah? Itu terlalu aneh. Tidak. Tidak perlu dijelaskan dengan kata aneh. Itu memang aneh. Adegan ini tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat.